Karena gue ngerasa, kalau dibiarin lagi nih, Perang Dunia 3 bisa jadi terjadi nih. Dan kalau kita Perang Dunia 3, gue gak tau udah berapa juta atau bahkan miliar manusia yang kena gitu kan. Nenek gue itu sahabat deketnya pacar Etan Malaka. Halo para Malakan. Selamat datang di Malaka Podcast. Podcast paling sinematik di dunia. Gak ada podcast yang pakai efek 3 dan efek 6. Itu handphone siapa woy? Gue lagi opening. Handphone lo is? Aduh, gak apa-apa gak perlu kita ulang lah. Kania ngapain marah-marah itu? Oke, udah Yves? Handphone lo? Oke, ya. Kali ini gak ada coki karena dia sibuk sekali. Gak ada Kania juga. Sekarang gue ditemenin oleh salah satu produser yang paling kami banggakan nih. Malaka Project, perkenalkan. Ya silahkan perkenalkan diri anda, Felicia. Nah inilah partner podcast saya hari ini gitu. Ya saya podcaster peganti, diganti lagi sama produser. Jadi ya emang itulah podcast kita. Dan kali ini tamu kita adalah alasan kenapa tidak ada Kania disini. Siapa lagi kalau bukan suaminya Kania, Bang Sabda Fest. Banyak request Bang Sabda buat jadi bintang tamu ya karena linknya gampang ya, Felicia. Iya, sangat mudah. Sangat mudah. Di IMS aja jawab. Karena gampang, di gue ya susah. Karena dia suami Kania dan ya diurusin sama Feli juga. Jadi ya kita nyari bintang tamu yang cepat, tepat dan banyak yang request. Jadi oke lah Bang Sabda langsung kita undang disini. Apa kabar Bang? Thank you loh udah diundang. Walaupun usahanya Kania udah dari berapa minggu. Jadi Kania sekarang dimana Bang? Lagi ribu sama Tukang Ojek. Nunggu di pager. Emang gila ya kalau biasa aja orang ya ketika pasangannya lagi di cancel, dicecar sama orang ya. Dia bakal belahin nih. Benar. Bang Sabda ini gak. Enggak. Kan ada Mimia kan yang tangannya Sabda kayak gini. Terus diangkat sama Kania terus dibalik. Itu namanya suplek. Di suplek. Lucu banget. Jadi ya menyenangkan sekali melihat mereka dan ya. Kayak Bang Sabda bilang tadi kan ya lagi di depan nunggu di depan tager ya. Tuhan lu lain kali jangan lihat handphone. Oke langsung aja. Feli? Monggo? Gimana Kak Sabda? Apa kabarnya? Kabar? Gue kabarnya lagi seru sih. Lagi seru. Seru banget ya. Jadi sejak Januari itu kan Zenius PT Lama lah ya. Kita sebutnya PT Lamanya. Berhenti beroperasi. Bangkrut? Belum. Belum bangkrut sabar. Gue diterima Zenius bangkrut karena Jerome gitu. Makanya pilih BA itu gue aja. Gue lalu nih Zenius malah Jerome. Nah jadi itu berhenti beroperasi. Tapi kan itu basically. Ya karena waktu itu kan ada manajemen lah ya. Manajemen Zenius itu kan gue sempat gak ikutan lah. Sebagai manajemen bisnisnya gue ikut tadi educationnya aja. Nah kita tutup operasi ini resmi nih. Nah dari tutup operasi ini ternyata gue punya banyak waktu nih. Untuk bener-bener bisa mau ngebangun sesuatu yang dari dulu gue. Mimpi gue buat Zenius ada. Nah baru ada waktu sekarang nih. Jadi 2-3 bulan terakhir lah ya. Itu justru gue seru banget bisa creating everything yang dari dulu udah gue pengen bangun. Dan akhirnya revival nih. Revival Zenius itu lagi seru-serunya gitu. Dan itu ya semoga lah bentar lagi lah udah mulai bisa kelihatan. Tapi ada drawbacknya juga sih gitu. Gue naik berapa kilo gitu. Karena dulu ngantor gue jalan apa segala macem gitu-gitu meeting sana meeting sini. Sekarang gue ngendon doang gitu kan di kosan gue tuh. Ya kan itu ada ruangan buat kita kerja bareng-bareng situ. Anak-anak ngumpulin di sana. Udah gue sehari boro-boro 200-300 steps. Di situ doang ngendon. Dari kamar ke dapur. Gitu doang. Masak. Harus cobain masak gue. Gue udah nyobain sih. Veli apalagi ya. Supaya kalian ketahui Veli ini dulunya personal assistant gue dibajak sama Bang Sabda. Sekarang personal assistantnya Bang Sabda sekaligus produser di Malacca. Lu bayangin deh. Dia 3 hari gak tidur ya Veli. Bayangin mau potes. Tapi gue 3 hari gak tidur itu bukan karena gue kerja juga. Terus stress. Gue yang kasih konteks ke ini. Iya. Gue yang kenalin. Jadi kan Veli ini alumni zenius ya kan. Veli juga alumni zenius. Nah biasanya gue kerja sama alumni-alumni zenius itu tergampang. Dan tipikal gue kan emang demen juga nih. Veli kan masih muda gitu kan. Karena gue suka nih kalau pertanyaan dari anak-anak muda langsung anak-anak muda yang nanya gitu kan. Walaupun kadang-kadang pertanyaannya suka ada kayak dulu-dulu dikit gak apa-apa gitu loh. Bisa jadi mewakili kalau ada pertanyaan yang orang punya. Biasanya tuh gitu. Gue sepengalaman jadi guru. Biasanya tuh ada pertanyaan orang rasa aduh pertanyaan gue goblok ya kalau gue nanya. Takut-takut dia nanya. Padahal menurut gue justru penting ya untuk ketahuan. Karena orang-orang merasa wah gue takut ketahuan goblok ya nih kalau gue nanya gitu kan. Padahal gue justru mikir kalau lo ketahuan gobloknya gue makin gampang ngobatin lo gitu. Mungkin guru gitu. Jadi justru tau gue salahnya dimana nah. Makanya juga jadi disini Veli bisa berfungsi juga. Kita butuh kebodohan-kebodohan gitu. Kita butuh kebodohan-kebodohan gitu ya. Yang gak jelas itu silahkan dipenangkan. Silahkan. Jadi nanti ya gue yang jaga benang merahnya. Kita butuh kebodohan lo gitu. Gak kemudahan lo gairah lo. Kok gairah sih? Apa ya? Apa namanya ya? Rasa ingin tahu. Penasaran. Energi anak muda lah. Anak muda paling gak suka di luar anak muda. Jadi gimana Vel rasanya dari kerja sama orang tua ke orang yang lebih tua? Ini Zed bang. Gue millennial. Lu ex. Lu kan vampir ya. Supaya kalian ketahui orang ini usianya sama. Hampir sama dengan Deddy Kobuzer. Dia lahir. Nomor di depannya tujuh. Bukan empat. Bukan sebetulnya. Jadi gimana Vel? Ya rasanya sih gak jauh beda ya. Gak jauh beda apaan? Beda banget tau. Gak jauh beda. In the sense of berkaryanya. Punya mimpinya gitu. Tapi kalau misalkan gaya bekerja tentu beda. Yang ini agak-agak metal. Rock and roll. Yang ini ya agak lebih rigid gitu. Jadi lu ngerasain kerja dengan generasi yang berbeda gitu. Betul. Itu kebapaan. Kebapaan dan gaul. Emang gue gak. Lu udah lah. Lu terima faktanya kalau lu sekarang udah jadi bapak-bapak anak kedua udah. Iya. That's all. Gue anaknya dua ya. Iya. Oke bang. Gue mau ngomong soal Zenius dulu. Karena orang pasti penasaran kan. Dengan semua yang terjadi tentang Zenius dulu. Itu jujur adalah berita yang mengejutkan. Karena gue sendiri kayak lu bilang tadi. Gue alumni Zenius. Gue bangga. Gue pernah. Karena gue gak mau bimbel waktu itu. Gue gak mau bimbel. Gue mau fokus sama karir Dota gue. Cuman dikenalin teman sama Zenius 2009. Ya hasilnya UI masuk. Kunan masuk. Dota nya gimana? Masih jago gue. Itu udah. Cakep. Cakep gue. Nah. Itu kan lu. Dan kadang tuh ketika Zenius dibilang startup. Gue agak bingung. Ini perusahaan udah lama. Sebenernya apanya startup ya. Definisi startup itu apa dan lain sebagainya. Terus. Tiba-tiba. Tahun ini kolaps. Nah dibilang kolaps. Dianggap bubar dan lain sebagainya. Dan banyak testimoni. Tadi kan lu sempat nyinggung sedikit sih. Bisa ngejelasin gak bang? Dan menurut gue ini. Bakal jadi penting banget. Karena orang kan. Bakal ngeliat ini. Bukan cuma soal pendidikan. Bukan cuma soal bimbel. Tapi bagaimana ekonomi bekerja. Bagaimana proses bisnis bekerja. Bagaimana company itu. Settle. Atau gak settle. Atau drop. Bangkit lagi. Rice dan apa itu. Itu juga bikin gue penasaran. Karena sejak gue dengar berita itu. Gue gak ketemu Bang Sabda. Gue ada beberapa urusan. Tapi sejak. Mau WA pun. Gue mau WA nih. Urut berduka ya. Jangan-jangan ini orang gak berduka. Gue bingung ya. Jadi bisa jelasin gak bang? Gimana? Ya. By the way. Zenius itu sebenarnya startup gue yang ketujuh. Kalau hitungan startupnya dulu ya. Jadi gue. Gue tuh bangun tidur itu kan jam 12 siang ya. Jadi gue gak bisa berkarir. Profesional seperti orang lainnya. Pada umumnya. Gak bisa kerja nih. Jadi terpaksa harus. Ini terpaksa ya. Harus berusaha. Nah gue bikin dari awal itu startup-startup. Tek-tek-tek-tek-tek. Tahun 2004 jadilah Zenius. Nah. Ngerunning Zenius itu. Sampai dengan tahun 2019. In general profitable. Jadi memang udah sustainable business. Gara-gara sustainable business. Tapi memang gue ngeliat. Zenius kan terkenal dengan Zenius netnya lah ya. Online dan sebagainya. Anak-anak langsung daftar di situ. Gue ngeliat. Bahwa. Untuk. Punya impact jauh lebih gede lagi. Gitu ya. Yang impactnya bener-bener seluruh. Kalau bisa ya mayoritas lah. Pelajar Indonesia dan sebagainya. Itu ngerasain. Itu kita butuh. Cara yang beda. Gitu. Cara yang beda. Dalam artian. Ini education tuh market yang beda lah. Nanti gue ceritain bedanya dimana. Cara yang beda gue fundraise. Ya kan. Gue fundraise nih. Gue fundraise. Untuk dapet investor. Dapet investor. Tapi sebelumnya bootstrap. Sebelumnya bootstrap. Paling gak. Gue ngelon. Apa namanya. Gesek. Gesek kartu kredit. Dapet cash. Jadi modal gitu. Boothstrap itu apa ya? Boothstrap itu. Kalau lo modal. Kayak modal hampir nol lah. Gak ada investor gitu. Jadi lo jalan running sendiri. By profit. By mekanisme. Gara-gara bisnis lo. Baru lo punya. Profit itu bisa jadi. Capital. Dari profit itu jadi capital. Makanya Zenius ini unik. Karena mereka udah bisa profitable. Udah bisa jalan sendiri. Malah fundraising kan. Apa sih pikiran orang ini. Itu. Itu. Pertanyaan gue dari dulu. Nah. Fund risk itu memang ada tujuannya. Karena. Karena gue ngeliat bahwa. The real big market. Untuk education itu. Ada di dalam formal education itu. Kita harus masuk ke sekolah-sekolah. Plan segala macem. Gitu lah. Gue punya. Gue punya planning apa segala macem. Yang. Kayak oke banget dah. Sampai akhirnya dapet investor yang gede-gede lah. Nah. Abis itu. Tapi. Ada suatu cerita yang sangat disayangkan. Ya. Yang gue gak bisa ceritain disini. Ada sedikit. Political di dalam. Gitu. Tahun 2019. Gitu. Lu tau apa yang terjadi di 2019. Apa. Ada pemilik baru. Itu Zeniusnya. Oh iya. Ya nanti dijelasin. Politically ya. Biasalah ya. Pergantian 2019. Gak macem. Gini-gini. Rencana tatatat. Ya ternyata. Agak apa. Dari situ. Pokoknya cerita punya cerita. Ini Zenius tuh. Ditackle sama manajemen lain. Manajemen baru lah gitu. Manajemen baru. Walaupun gue tetap. Sebagai ini ya. Sebagai frontman disitu. 2019. Karena rencananya waktu itu. Ada sesuatu gitu. Nah tapi sesuatu gak ada ya di. Jadi gue tetap di Zenius. Tapi. Basically yang running manajemennya Zenius tuh. Different person. Tapi udah ada roadmap dari gue nih. Oh berarti. Di masa itu tuh. Lu udah bukan lagi CEO Zenius. 2019. Sampai 2023. Bukan gue yes. Dan itu berubah total dari Zenius. Yang lu bangun waktu itu. Ya. 8. 10. 90%. Perubahan ya. Gitu. Kira-kira begitu. Nah disitu. Tapi karena sesuatu hal itu. Dan itu rencana itu gak jadi. Tapi gue udah punya roadmap. Nah roadmap gue udah kasih manajemen. Udah sepakat lah. Tapi tahun 2020. Rencana gue basically. Banyak kan offline lah. Banyak kan offline. How to do. 2020 COVID. Oh iya COVID change everything sih. Makanya gue pernah nge-tweet. Yang akhirnya di-retweet sama Jerome juga. Soal jokes yang. Ini gue punya rencana. Tweetnya agak bau matematis dikit. Rencana gue gini. 2020 gini udah absurd. Jadi bubar lah rencana. Nah gara-gara itu. Jadi biasa lah ya. Harus pivot. Terus kemanyian. Jadi fokusnya jadi emang balik lagi. Online retail. Education dan sebagainya. Dan ya nunggu COVID lama nih. Nah nunggu COVID lama. Keburu abis gitu. War chestnya abis. Gitu kan. Pundi-pundi. Segala macem. Cuman memang. Di situ in a way ya. Ada-ada. Bukan blazing didiskus. Tapi intinya adalah. Menurut gue cara begini. Memang kurang sustainable. Kurang sehat lah. Jadi emang. Keputusan kita. Bahwa emang ada baiknya. Kita tutup. Dosa-dosa ulangnya kita beresin. Segala macem. And then penutupan ini juga. Sepakat juga para shareholders. Ya lu gak apa-apa lah. Udah gini-gini. Segala macem. Lu juga udah punya impact dan sebagainya. Tapi lu mau berikutnya gimana? Nah rencana berikutnya. Basically. Ide gue sih sebenernya. Revival aja. Kebalik. Ini udah lama dulu. Yang sebelum sempat jalan. Gara-gara COVID. Ya. Karena kita kan pengen mau bikin. Kalau bahasa kasar. Ini yaitu. End to end. Human capital development system lah. Dari ujung sekolah. Sampai kampus. Sampai professional development. Sampai corporate development. Nah itu. Di revive. Di revive. Dan untungnya juga sih. Dari sejak Januari itu. Kita tutup operasi. Gue lagi beresin perlegalannya dulu. Tapi kita udah bisa memulai sesuatu yang baru. Nah. Yang mulai yang baru ini. Dengan tim sangat kecil ya. Untungnya juga ya. Ada AI. Jadi gue bisa cepet banget. Kerjaan yang 6 bulan. Bisa gue kerjaan cuma dengan tim lebih kecil. 3 minggu sebulan gitu. Modding jauh lebih cepat dan sebagainya itu. Nah. That's a way to go lah disitu. Cerita banyaknya belum bisa gue ceritain panjang. Tapi intinya ya tinggal tunggu tanggal mainnya lah. Berapa kali yang bisa kita keluarkan gitu. Akan ada news-genius lah. Dengan wajah. Wajah baru atau wajah yang sama? Wajah lama. Yang lama banget malah. Logo kuning. Old school cycle gitu ya. Oke ngomong soal zinius nih bang. Satu hal yang gue pahami soal zinius ya. Gue belajar atau gue aware. Gue sadar sesuatu soal zinius yang paling kentara dibanding yang lain. Yang tadi kayak gue omongin ya. Masalah zinius itu yang memperkenalkan gue. Oh ternyata sistem belajar jarak jauh itu masih bisa. Eh bukan masih bisa tapi bisa loh. Dan itu ternyata efektif. Sebenernya ini agak kontradiktif sih. Kemarin gue pelajarin reportnya World Bank. Yang ngomong soal efek pendidikan pandemi dan lain sebagainya gitu. Nah dari reportnya World Bank ini. Ternyata dia bikin satu statement yang cukup menarik ya sebenarnya. Sangat-sangat wah kok gini ya. Dia bilang kita itu punya kecenderungan potential growth yang turun gitu. Potential growth turun itu disebabkan oleh sistem belajar jarak jauh. Karena apa yang terjadi dalam pandemi. Sebagai orang yang membuat. Maksudnya salah satu inisiator kalau gue bisa bilang. Orang yang memperkenalkan gue. Gue gak tau yang lain memperkenalkan gue sistem belajar jarak jauh. Tanggapan lu gimana Pak soal ini? Jadi gini kan education as a research education ini memang kita harus ngeliat cara baca datanya. Cara ngambil metodologi. Ngambil datanya gimana metodologi lah. Basically in general. Nah kalau kita generalisasi nih. PJJ nih. Belajar jarak jauh lah online education, online learning atau apa gitu. In general gue bisa bilang yes gue agree dengan world bank. Bahwa itu sebenarnya bukan potential growth per se. Jadi intinya efektivitasnya gak se-efektif kalau misalnya ketemu langsung. Secara general. Nah tapi kalau lu lihat research-research mikronya. Let's say per PJJ-nya gitu ya. Ada certain PJJ yang gini. Dia bisa jadi ternyata lebih efektif. Ya PJJ ini bisa lebih efektif. Kok malah resultnya lebih efektif dibandingkan yang live. In person lah. In person teaching. Nah abis itu gue lihat lebih dalam. Data yang kayak gini gimana. Including data yang Zenius punya juga. Yang Zenius punya di primagama. Atau kita uji di sekolah-sekolah yang. Sekolah-sekolah research kita lah gitu ya. Ini sorry banget lagi nih ya. Maaf-maaf buat para guru dan sebagainya juga gitu ya. Misalnya ya. Kalau gue. Misalnya gue ngajar. Ya gue ngajar secara in real life lah. Misalnya kualitas gue 6. Misalnya gitu ya. Dari 1 sampai 10. Seperti gue 6. Gue bikin online learningnya. Kualitas gue bisa jadi drop jadi 4. Oke. Dari 6. Dari 6 jadi drop 4. Nah. Tapi bisa jadi ada guru yang ngajarnya 10 nih. Oke. Dia bikin online learningnya 8. Oke. Iya kan. Nah kalau murid gue yang in real life biasa gue ajarin skornya 6. Dia belajar dari itu guru. Bisa jadi kan nilainya 8 maksudnya. Kebayang kan? Iya. Jadi. Kalau kita lihat mikronya. Memang ada yang gak works. Dan ada yang works. Yang worse itu kalau memang pengajaran online-nya. Bisa lebih efektif dibandingkan real life person. Teachernya dia. Itu. Itu yang gue lihat baca data. Oh oke. Kalau gurunya udah bagus. Ya bisa jadi gak perlu. Yang dibutuhkan pas di rumahnya. Untuk belajar mandirinya. Oke. Itu satu. That's a very very important finding di gue. Jadi tergantung dari online quality. Online learning quality-nya sendiri. Kayak apa. Dan itu variasinya luas banget emang. Nah kalau kita ngambil satu datanya satu negara. Ya of course semua yang jelek yang bagus ada. Di rata-ratanya kurang bagus. That's number one. Terus yang berikutnya ya. Tentang beginian. Memang lu lihat. Begitu lu lihat lagi datanya. Belajar apa yang efektif secara online. Dan belajar apa yang gak efektif secara online. Iya. Ya misalnya ya. Misalnya kalau lu belajar main piano deh gitu. Lu belajar main piano. Kira-kira ya kira-kira aja gitu. Mungkin udah efektif gitu kan. Kalau lu belajarnya mungkin matematik. Atau mungkin verbal reasoning. Atau apa. Ya ini per domain akan beda-beda lagi hasilnya. Nah kalau untuk orang awam ya secara generic hasil kelihatan kayak gitu ya. Jadi wah berarti attack gak works nih. In general skala agregasi. Iya. Tapi kita lihat. Berarti dua hal ya. Bisa jadi siapa yang offering. Itu penting. Siapa gurunya, cara ngajarnya, metodologinya, dan lalanya lah. Sepaket disitu. Yang kedua. Untuk domain apa. Dan itu jelas banget ada domain. Makanya gue memfokuskan ke SKM gitu. Karena SKM itu yang teruji terbukti. Bisa banget dengan online. Atau bahkan games aja tuh. Bisa sangat membantu gitu. Ya soalnya gue ngerasain sendiri. S2 aku kan online ya. Di CQ. Dan emang waktu dibilang potential growth turun. Dan efektivitas turun. Sebenernya ya konteksnya harus di breakdown lagi nih. Yang kayak gimana ngajarnya. Apa ya standarisasi nya udah ada atau enggak. Dan lain sebagainya. Dan jujur. Selama perkulian S2 pun gue ngerasa. Oh. Bahkan di S2 itu gue lebih ngerasa. Jauh lebih efektif. Ketimbang di sebelumnya. Iya sebelumnya S1. Dan segala macem. Jadi kayak ngeliat. Oke ternyata enggak loh. Ternyata masih bisa loh. Dan. Mungkin ini bisa jadi solusi sebenarnya. Karena kan di Indonesia sendiri. Udah ada perguruan tinggi. Universitas terbuka gitu. Yang ngasih. Apa ya. Ngasih sistem pendidikan kayak PJJ kayak gitu. Dan. To be honest. Ini ngomong soal kampus gue ya. Di era gue tuh kan enggak ada tuh ya. S1. Lu dari SMA langsung S1. Stand atau D4. Stand tuh kan enggak ada sistemnya. Ya udah. Lu D3 baru lu nerus di kuliah. Dan mostly. Teman-teman gue itu. Yang emang mungkin kesibukannya banyak banget. Dan kerjaannya padat banget. Dia ngambil S1-nya UT. Dan. You know what. Waktu mereka ngambil S2. Tembus-tembus aja. Di LPDP. Di Harvard. Oxford. Illinois. Chicago. Dan lain sebagainya. Kadang. Dari situ gue mengenal UT. UT itu sangat akrab banget. Dan ternyata. Dibilang enggak. Serius juga enggak. Karena mereka punya modul dan lain sebagainya. Gue. Gue asking myself gitu. Ini biayanya bisa murah banget. Iya. Output yang keluar. Itu ternyata. Ya. Ini orang bisa loh bersaing di LPDP. Dan lolos gitu loh. Maksudnya. Artinya bisa. Dan. Secara ujian. Ini nih udah maju nih. Sedangkan. Sekarang itu problem pendidikan itu. Yang kayak Bang Sabda sempat bilang. Kos. Dan lain sebagainya. Lu bayangin. Kalau lu di perguruan tinggi. Ternama. Walaupun nunggu. Lu bisa keluar 20 juta. 30 juta. Gila kan. Belum lagi kalau di swasta. Dan lain sebagainya. Nah. Menurut lu gimana nih Bang. Apakah kita perlu mengadaptasi sistem kayak gini. Karena. Karena udah ada bukti. Udah ada. Success story nya juga. Atau apa. Kenapa sistem kayak gini nih. Nggak di develop secara lebih luas. Iya ya. Dan itu kan. Menyelesaikan banyak masalah kan. Kos. Efektivitas. Waktu. Dan lain sebagainya. Dengan. Dengan. Dengan standarisasi ya. Yang jelas. Gue kira itu. Nggak akan jadi problem. Menurut lu gimana? Gue juga mau kasih follow up question juga. Justru kayak menurut gue ini. Yang paling tepat sih untuk negara kita. Kan tadi ekonomi. Belum semaju Finland gitu loh. Geografi gitu. Geografi. Luas banget maritim lah. Maritim. So. Kenapa pemerintah kita tuh fokus untuk mencaplok sistem lain. Padahal kita bisa fokus untuk membangun hal yang udah pasti works nih kayak gini. Artinya konvensional. Gini. Dibilang pasti works emang belum tentu. Belum tentu. Ada variasi kan. Tentu-tentu ada anomali-anomali. Ada penyelenggaranya. Nah justru itu makanya kenapa yang gue ajuin itu. Sebenarnya konsepnya itu adalah gini. Standarisasi ujian oleh pemerintah. Kemudian belajar bisa dari manapun. Mau jadi konvensional. Boleh. Online learning boleh. Atau entah internship. Pokoknya cara belajarnya nggak usah kita atur deh. Yang kita atur standar pencapaiannya aja ujiannya. Itu tuh penting banget ya. Karena gini. Itu satu. Jadi lagi variasi-variasi. Dengan seperti itu nanti kan kelihatan. Makin kelihatan nih. Oh ternyata belajar di sini efektif. Belajar di sini nggak. Nanti akan ada mekanisme pasar. Untuk ada rating nih kan. Oh yang ini efektif. Makin efektif makin laku. Dan Zenius pun waktu itu suksesnya awal-awal gara-gara itu. Karena ternyata efektif nih. Ternyata bisa ya. Ternyata bisa nih. Akhirnya laku. Kadang-kadang malah dibandingin. Gue sama Bimbel malah lebih enak kesini. Ya udah akhirnya laku gitu kan. Itu tuh lulusan-lulusan Zenius. Udah ada yang ini. Iya dimana aja sih. Iya sekarang karena kita dari 2008 udah mulai online. Udah banyak orang-orang yang ternama ya. Lulusan Zenius. Dan ya salah satunya of course lu berdua. Ada Jerome gitu kan. Enggie juga. Terus mudah kan di luar sana. Yang di corporate-corporate startup founder. Sayangnya gue nggak bisa menyebutkan nama-namanya. Startup founder gede. Yang pikir uang guru lulusan Zenius. Jadi kompetitor dong. Tapi itu seneng banget saya tau. Menjadikan mentor lu. Akhirnya rival lu tuh kayak ending. Ya itulah sebab salahnya gue kan. Tetep aja gue guru gitu. Gue bangga gitu. Kalau gue rival lu ya. Rival lu bukan PR wise. Ini. Kompetitor. Kompetitor. Kalau rival tuh masih ada negatif-negatif. Ya exactly. Gue nggak melihat mereka. Ini kita cuma bukan rebutan kue juga ya. Kita bagi-bagi kue lah gitu. Kalau kita ngelihatnya selama ya secara ideologisnya itu masuk. Gue sih mendukung karena sama-sama saling mendukung ya. Karena memang tujuan kita sama. Ideologisnya pun arah pendidikan yang sama gitu ya. Ya cukup banyak lah ya. Yang udah sukses di jadi startup founders lah. Punya jabatan-jabatan di pemerintahan. Legislatif juga ada. Kemarin petang. Gue selamatin banyak tuh kemarin. Selamat ya. Akhirnya lolos. Lolos. Ya itulah kebang. Ya itulah enak jadi guru. Happiness jadi guru. Gimanapun juga. Walaupun bisa jadi bukan gara-gara gue. Tapi kan gue jadi punya bisa ngeklaim. Berit gue. Ya itu curangnya guru. Curangnya guru. Anyway gue balik lagi ke soal tadi. Soal PJJ ini. Jadi gue sempat kemarin kan ada program sarjana. Untuk satu keluarga miskin satu sarjana. Sebenernya basically gampangnya gini lah. Ya kalau masa itu keluarga miskin doang. Sali-sali satu keluarga satu sarjana. Kalau dihitung-hitung. Misalnya keluar satu keluarga isinya empat orang. Kita punya 280 juta. 280 juta. Kalau empat orang. Satu keluarga satu sarjananya. Berarti butuh 70 juta sarjana kan. Sarjana di Indonesia ini seluruhnya itu 13,5 juta. Waduh. Jauh banget kan? Iya. Bisa tebak gak kira-kira kapasitas produksi sarjana. Dari seluruh pendidikan. Ratusan ribu sih gitu gue. Kira-kira maksimum banget ya. Kalau semua kapasitas fisiknya itu terisi segala macam. Di produksi itu maksimal banget tuh 2 juta per tahun. Oh 2 juta ya. Jadi dari 13,5 juta mau jadi ke 70. Butuh 2 juta nih. Berapa lama, berapa tahun. Indonesia emas tuh udah cemas. Jauh banget gitu kan. Nah disitulah menurut gue perannya. Attack ya. Atau dengan skema lah. Dengan skema pendidikan yang lebih terbuka. Dari sisi PTN. Karena kalau gak terbuka. Ya kapasitas produksi kita, sarjana kita terbatas segitu. Ini harus kalau misalnya dengan attack. Bisa jadi. Dia gak. Kalau dibandingkan dengan life teaching. Misalnya kalah. Tapi kalau dibandingin gak di teaching sama sekali gimana. Iya, 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 iya. Ini punya akses. Ternyata bisa jadi akses dan murah segala macam. Bisa jadi subsidi government bisa jadi kan. Ya lu puja. Kalau ini gak ada. Ya mendingan ada gitu. Mungkin ya gitu lah kira-kira. Itungan ekonomisnya kira-kira begitu. Dan itu ya lagi-lagi yang gue bilang. It's cost effective ya. Mungkin idealnya kalau lu diajarin sama dosen bagus banget in real life. Tadi 10. Lewat versi online-nya mungkin cuma 8. Tapi at least lu punya akses terhadap D&N yang kayak gini. Mending 8 daripada 2. Dan gini. Misalnya 10 untuk. 10 cuma bisa mencakup 10 orang. Tapi 8 bisa mencakup 1000 orang. Juta gitu kan gak ada batasan kan. Exactly. Dengan-dengan sebalik lagi standarisasi yang tepat ya. Iya. Itu sih yang penting. Kunci. Yes. Tadi lu bisik-bisik soalnya sekte-sekte soal apa-apa. Gue gak enak nanya gini. Sekte apa? Udah lah. Gak apa-apa gosip-gosip gitu ya. Katanya ada cult di sini. Iya jadi. Kalau gue nanya nanti gue cancel. Iya pokoknya adalah kan ya. Ini gue denger nih kak. Gue gak tau siapa lah. Orang di luar. Bukan gue. Bukan kak Ferry. Gue sih. Mau Zenius kacur. Ya ada orang ini nih yang kayaknya pernah ya di Zenius. Nah terus. Dia tuh suka bilang nih soal pendidikan. Pendidikan itu baru bisa maju kalau misalkan ekonominya maju. Kayaknya bukan itu deh maksudnya. Yang itu gosip-gosip. Ini anak mudanya terlalu pinter kayaknya. Jadi kayak. Lo emang kayak gitu ya di kantor lo ya. Emang ada. Yaudah dibandingkan kalau kalian gak berani ngomong gue aja ngomong. Ada cult. Zenius tuh identik dengan cult. Kemudian ateis. Kemudian ada diskriminasi. Mereka yang beragama. Kayak gitu. Nah gue cerita aja bahwa gini. Sebenernya kan gini. Zenius tuh misinya tuh mau mencerdaskan, mencerahkan, dan mengasihkan Indonesia. Jadi mencerdas. Cerdas, cerah, asik. Dengan jadi ateis. CCA. Salah gue. Gue gatel. Sebenernya waktu gue mendirikan Zenius itu tahun 2004. Misi kita CCA ini, cerdas, itu basically logika. Cerah itu basically sains dan sebagainya. Kalau ini wakilnya materialisme. Asik itu kemampuan kita berdialektikan diri sendiri dengan orang lain. Dialektika. Jadi basically kan gue dari sejak kuliah kan gue studinya madilogman banget. Real madilogman ya. Gue bener, gue to be honest ya. Ini cerita sedikit. Jadi nenek gue itu sahabat dekatnya pacarnya Tan Malaka. Nah jadinya gue belajar Tan Malaka tuh bukan cuma ideologinya, ilmu-ilmu dan sebagainya. Tapi juga cerita-cerita pribadinya. Langsung dari narasumbernya. Gue ngerasa somehow kan dia gak punya keturunan genetis lah. Gue ngerasa dengan membangun Zenius itu gue mau membangun madilog versi modern gitu ya. Di jaman modern yang apa ya. Jadi kayak cucu memetik sah gitu ya. Cucu memetiknya Tan Malaka lah gue merasanya begitu. Soalnya geeran aja sih. Tapi ini gak apa-apa lagi kan. Meneruskan. Karena Tan Malaka bilang kan bahwa. Nih buku mandilog ini pola pikir seluruh rakyat Indonesia ini harus kayak gini gitu. Nah gue pengen itu tersampaikan terjadi dengan era internet gitu. Itulah Zenius sebenarnya. Nah dengan itu berarti kalau gitu ada standar dong. Lo mau mencececeakan Indonesia ya kan. Berarti kalau gitu standar manusia di Zeniusnya harus caca dong. Jadi gue akan membuat standar-standar caca itu. Dan itu waktu gue awal banget bangun. Dari 2024-2029 susah banget nyarinya gitu. Seleksi untuk logikanya benar. Sainsnya bagus dan asiknya juga komunikasi yang efektif dan sebagainya. Susah banget. Nah susah banget. Sampai akhirnya gue bikin sistem. Ada komunitas-komunitas segala macam. Bisa direkut nih. Ngerkut-nerkut orang dan sebagainya. Nah itu udah cukup sukses. Nah tapi begitu 2019. Ya kan. Kita udah ngasih standar nih. Human resources atau orang-orang yang masuk Zenius standarnya gini. Nah begitu 2019 perubahan manajemen. Nah ini kan belum ngerti nih. Ini sebenernya tim manajemen ini orang-orang pinter. Orang-orang pinter yang sukses-sukses di startup-start lain. Cuman memang beda. Education itu jauh beda ternyata. Jadi apa yang gue pelajarin emang ternyata di education itu totally different beast lah gitu. Dan orang yang menjalankannya pun harus berbeda. Nah standar orang berbeda ini kayak gitu. Begitu berkulauan apa segala macam. Ini kan gak kontrol dong culture-nya apa segala macam. Model best practice-nya gak kontrol dan sebagainya. Nah akhirnya gak terbiasa dengan framework CCA tadi dan belum itu segala macam. Akhirnya memang banyak kelas. Tapi gue mendiskriminasi orang ya. Mendiskriminasi ini. Itu berdasarkan CCA-nya. Diskriminasi itu penting loh by the way. Berarti lu benar-benar mendiskriminasi. Sekarang gini ya. Pasti diskriminasi yang sehat itu penting dong. Oke lu boleh ngajar. Itu mendiskriminasi dong ya kan. Itu menyeleksi lah gitu. Proses seleksi. Bahasa halus seleksi. Seleksi sebelumnya gitu kan seleksi. Jadi bahasa PR yang aman. Kalau diskriminasi itu pasti 100-120% negatif. Nah itu berdasarkan kececahannya. Bukan berdasarkan apapun. Ada gak yang AT seharian terpaksa gue cut. Gak cecah. Ada. Yang beragama yang gue masuk. Ada gitu kan misalnya. Karena standarnya itu kececahannya aja. Bukan agamanya. Bukan kececahannya. Tapi lu santai banget ya bang ketika isu itu naik. Ketawa-tawa. Ya gimana ya. Karena gue cukup. Bukan cukup terbiasa ya. Gue cukup ngerti. Orang bahwa itu wajar. Akan jadi sesuatu yang resiko. Resiko bahwa ketika. Dulu kan Zenius tuh sampai 2019. Kalau gak salah 160 pegawai. At certain point kita bisa sampai seribu. Dan butuh cepat ngerekut banyak orang. Jadi. Apa ya. Beda-beda. Gue bukan berarti bilang bahwa orang atung bego. Bukan. Cuma berbeda. Dengan culture. Dengan ini segala macemnya. Akhirnya pas kerja bareng. Mungkin ada class. Mungkin ada ini. Segala macem. Kerasa terdiskriminasi. Ya. Jujur aja ya. Kalau misalnya beberapa hal yang pengetahuan. Yang memang di dalam dunia akademis. Ini. Kadang suka gak umum PR gitu. Orang tau. Begitu. Terus ya. Gue gara-gara. Nah masalahnya kan ada hal-hal. Kadang-kadang ya. Misalnya yang kelihatan secara PR. Ada guru nih. Audio. Apa. Apa. Casting lah. Casting sama gue sejam. Ngajar. Nah. Cewek kebetulan. Kalau cewek kelihatan nih. Berjibab misalnya. Cewek kelihatan segala macem. Orang luar ya. Cuma. Wah ini cewek masuk berjibab. Ngajar. Di depan gue. Keluar-keluar. Ternyata gue gak terima untuk gue kasih kesempatan dia untuk ngajar dimana. Keliatannya cuman itu gitu kan. Kadang-kadang masalahnya. Padahal di dalamnya. Kalau gue buka gitu. Apa yang pengetahuan. Apa segala macem masalahnya. Ya itu sorry to say. Tapi memang. Itu tadi gue bilang. Ada pengetahuan-pengetahuan akademis yang. Yang bener yang mana. Itu kadang-kadang gak umum. Dan bahkan diajaran yang. Diajaran yang salahnya di sekolah-sekolah kita. That's something. Sometimes the problem is kayak gitu. Soal dari situlah sumber-sumber terjadinya ini. Iya. Ya gitu. That's what happen lah. Kira-kira kalau spill dalam didangung. Ya itu waktu itu rame banget di forum startup ya. Kayak itu lucu sih. Momen itu lucu. Pertama hari itu. Zenius itu lagi diapresiasi banyak orang banget. Iya. Ikut me lah. Karena sebagai. Sebagai orang yang ngerasain manfaatnya. Dan ya gue hari pertama ketemu Bang Sabda itu gugup gue. Ini orang guru gue loh. Saya panggil. Kayak gitu. Mungkin kalau gak ada dia. Gue gak bisa nih tembus-tembus universitas ini. Mungkin gak bisa kuliah di stand. Mungkin bisa sih. Tapi lebih-lebih. Lebih gede lah chance ya gitu. Terus. Ya udah kan semua. Semua romantis nih. Ketika Zenius bikin pengumuman. Hari besok. Eh. Akal segala macem. Yang gue ingat banget adalah. Bapak ini katanya orang berjilbab. Dia nyetel gitar. Iya. Coba agar itu. Jadi gimana itu Bang. Itu kok hari itu pas ada berita itu. Gue langsung kesecek lah. Emang bener Kak. Enggak kalau itu. Itu bener banget. Gini. Tapi ada konteks benernya. Iya. Gue mau shooting. Shooting gue yang mau main gitar. Ya kan. Shooting gue mau main gitar. Tapi gue belum di technical briefing nih. Gue di technical briefing lah. Selama technical briefing itu. Gue kan bakal shootingnya bakal main gitar anyway. Gitar gue baru ganti senar aja. Jadi belum di stamp. Gue sambil loh. Karena buru-buru abis itu. Bayang lah mau shooting. Tapi ya gue ngerti. Kadang-kadang gue ngerti bahwa. That might offence people. Seakan-akan gue gak perhatiin. Tapi ini kan gara-gara kepepet. Maaf-maaf gitu. Jadi gue harus sambil-sambil. Itu yang bikin gue ketawa adalah. Momen pertama gue ketemu Bang Sabda. Dia juga lagi nyeteng gitar. Ini orang nyeteng gitar 24 jam cuy. Jadi kayak. Ini jadi masalah. Gue out of nowhere diantara sekian banyak gitu. Ini yang jadi masalah. Terus gue mau ngomong. Gue mau bilang. Enggak kok dia emang. Dia emang kalau lagi senggang. Dia pasti ngambil gitarnya. Terus main. Entah ngapain. Terus ngapain gue bela ya. Gak ada untungnya juga. Gue bilang kayak gitu. Kayak gitu. Gue mikir ngambil main gitar. Jadi kalau gue mau nyari ide. Nyari solve problem. Algoritma apa. Sebagainya gue ngambil. Tapi kan menarik ya. Karena gini. Ketika Sabda PS muncul lagi di Youtube. Pasti orang penasaran nih. Soal Zeniusnya. Soal apa. Jadi. Jadi ya. Wajar kita ngebahas ini dulu. Karena demandnya itu emang. Jadi sorry bang. Kalau pertanyaannya agak. Oh gue sangat. Gue sangat terbuka dengan segala pertanyaan. Bagi gue. Tidak ada pertanyaan offensive. Atau sensitive. Gue suka addressing all these questions. Karena. Ya of course. Orang bertanya-tanya lah. Kalau yang ame-amek. Tapi kak. Kalau. Lu lagi meeting sama Jokowi gitu. Procible gak? Lu nyata-nyata. Gak penasaran. Eh jangan salah. Beliau ini kan metal head juga. Nanti gue main master of capets. Iya. Metal Ika. Bukannya headbang. Gak poster ya. Bisa jadi. Ini dia gak poster ya. Enggak. Gue kan. Gue bingung mau. Mau header atau pro. Ngeri gue. Pokoknya gue rakyat dia lah sekarang. Rakyat Pak Jokowi. Oke oke. Yaudah. Soal Zeniusnya lah. Lu masih ada penasaran soal Zenius lagi gak? Enggak sih. Gue udah cukup paham soal Zenius kayak gimana. Karena kan kebetulan. Saya juga bekerja dengan Bapak. Tapi yang gue pengen pertanyakan nih Kak. Kalau nih. Satu hal. Apa sih yang salah sama pendidikan kita? Mungkin kita masuk. Oh jadi udah masuk nih. Ke pendidikannya nih. Pendidikannya kali ya. Oke. Gimana? Menurut lu? Harus revisi gak? Enggak. Harus revisi. Jadi gue juga mau nanya hal yang sama. Sesuai brief. Gue juga mau nanya soal soal masalah pendidikan. Karena yang gue tau kan Sabda PS itu. Sabda PS itu P nya pendidikan. Udah kayak sastra. Haa Peli. Enggak usah gue omongin lah ya. Jadi kan kita tau Sabda PS ini orang yang sangat concern dengan pendidikan. Dia bekerja di bidang pendidikan juga. Dan emang bener-bener waktu itu di tahun 2008-2009. Zedius itu kan bener-bener merevolusi bagaimana sistem orang belajar. Karena mungkin 2008 umur lu berapa? 7 tahun. Bang Sabda umurnya berapa? Ayo dong. Spill dong. 17 ya. Itu umur gue. Boong. 17. Oke. Itu supaya teman-teman ketahui konteksnya. Karena waktu itu belum ada nama MVJJ. Belajar dari jarak jauh dan lain sebagainya. Dan di zaman gue itu CD. Iya internet pun juga belum seumum itu kan? Udah. Tapi kecepatannya gak usah. Buat video belum sanggup. Buat video belum sanggup. Jadi emang waktu itu 2009 ya. Orang internet tuh mainnya forum, mail list. Gala macam. Masih-masih kayak gitu. Masih kayak kaskus itu baru up banget buat itu. Nah. Tentu. Tentu lu yang udah puluhan tahun nih bang. Di bidang pendidikan punya concern. Makronya nih masalah pendidikan. Yang kayak Veli tanyain tadi. Apa sih yang harus diubah? Dan apa sih yang harus. Apa sih yang salah dalam pendidikan kita? Dan kemana sih kita harus jalan dalam urusan pendidikan? Oke. Satu-satu ya. Jadi gini. Dibilang banyak masalahnya banyak. Masalah banyak. Dan yang perlu dibetulikan banyak. Cuman yang paling penting banget untuk dimengerti adalah. Iya. Masing-masing orang ini pengen pembetulan di bagian sini. Bagian sini. Which is tempat yang cukup tepat juga. Harus dibenerin memang di beberapa bagiannya. Cuman masalah yang selalu missing adalah. The cost of educationnya. Oke. Kita harus sadar. Kita tuh negara yang segini nih. Apa? PDIB-nya segitu gitu kan. Kemudian budget APBN kita berapa. Dan itu terbatas. Kalau semuanya harus dengan cara yang ideal dilakuin. Itu pasti mahal banget. Gitu. Jadi gak sanggup lah. Jadi kita harus bener-bener mikirin banget. Dengan duit yang ada. Tepat. Yang paling tepatnya dimana. Bukan berarti yang lain salah. Bisa jadi. Nanti deh. Nanti dulu deh. Itu tuh kayak. Apa ya. Analoginya mungkin keluarga yang. Ya so-so lah gitu. Secara ekonomi. Minta kuliah di Harvard gitu. Bayar sendiri. Aduh. Gak sanggup gitu kan. Nah kira-kira kita analoginya. Jadi the cost of education. Nah kalau kita mulai. Kalau kita oke. Kita menurutin. Dari mana yang paling pentingnya. Pertama tujuan pendidikan. Oke. Ya pertama deh tujuan pendidikan sendiri. Kita ada dari apa. Tujuan pendidikan tuh ada nih. Ini di Indonesia. Cuman sorry banget nih. Tujuan pendidikan yang dijabarin. Manusia yang dijabarin di dalam undang-undang apa segala macemnya itu. Sorry banget. Itu kontradiktif. Ada. Misalnya gue pengen jadi orang A, B, C, D, E. Orang Indonesia harus A, B, C, D, E. A sama C itu kontradiktif. B sama D nya misalnya kontradiktif. Nah masalahnya gue susah untuk bilang terbuka disini kontradiksinya dimana. But ada kontradiksi. Mau menciptakan manusia di Indonesia yang begini, begini, begini. Begini sama begitunya kontradiktif. Jadi kita arah kalau kesana ya gak akan dapet yang ini. Kalau ke arah sini gak dapet yang sana. Nah ini harus diklarify. Mau tujuannya apa. Nah kalau gue sendiri. Oke gue punya model. Model tujuan yang harus kita capai yang mana. Number one jelas. Termaktub di pembukaan undang-undang. Yang benar-benar dasar kan. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Definisi mencerdaskan apa sih nih? Pertama ya. Si bangsanya sendiri cerdas. That's number one. Bangsanya cerdas. Abis itu kehidupannya cerdas. Nah itu interpretasi itu lah yang bakal kemana-mana. Nah kalau gue. Mencerdaskan kehidupan apa. Mencerdaskan kehidupan. Berarti cerdas dulu nih bangsa ini. Oke standar cerdasnya kita apa yang mau kita pake. Nah kalau gue balik lagi. Merujuk. Gue lebih suka memakai Madilog. Sebagai standar kecerdasan itu. Yang makanya gue pake jadi CCA. Gue translate jadi CCA. Cerdas itu logikanya. Pola pikirnya matematisnya oke. Jadi ini pola pikir nih. Belum ada isinya dari sisi pengetahuan. Pola pikir dulu bagus. Logiknya bagus. Yang kedua. Cerah. Cerah itu knowledge. Pengetahuan yang tepat. Pengetahuan yang strategik dan tepat. Dan sesuai realita. Nah ini bagian ini yang susah juga nih. Jadi bagian yang strategiknya. Baru asik. Asik ini urusan sama manusia. Gue ganti kata asik itu sebenarnya dari kata bijak lah gitu ya. Manusia yang bijak. Cuman kalau anak muda bijak ya gak. Belum sangat. Intinya kata asik itu untuk ngerti orang lain dengan tepat. Ngerti diri sendiri dengan tepat. Dan kemudian bisa efektif sama orang lain. Berkomunikasi, berinteraksi segala macam. Jadi considerate of others lah gitu kan. Ketika action. Nah itu gue definisiin itu. Karena itu meng-include lah ya. Antara mencerdaskan bangsanya. Dan akhirnya bisa berkidupan bangsa yang cerdas. Nah kehidupan berbangsa yang cerdas ini. Dalam hal kita. Ini kan demokrasi. Demokrasi. Nah di dalam demokrasinya itu. Menurut gue. Kalau banyak masyarakat itu. Bahasa gue dodol gitu ya. Lo demokrasinya akan kualitasnya rendah dong. Karena masyarakat dodol gak bisa mengakses informasi. Memfiltri informasi dengan tepat. Memfiltri informasi dengan tepat. Para dodol-dodol ini bisa jadi milih yang salah. Pemimpin yang juga mungkin kurang gitu kan. Kemudian kebijakannya kurang yaudah. Nah menurut gue. Yang penting disini. Tujuan pendidikan. Dari starting dari tujuan pendidikan. Di tujuan pendidikan ini. Inilah yang harus jadi standar paling penting nih. Ya standar paling penting nih. Untuk seluruh masyarakatnya. Karena gini. By the way. Tujuan pendidikan tuh. Kalau kita ngeliatnya ada dua. Ya paling utamanya. Ada tujuan pendidikan. Buat menciptakan publik. Ya publik masyarakat. Dan untuk individu masing-masing. Kebanyakan. Pendidikan-pendidikan yang ada. Fokusnya pada individunya nih. Oke. Individu boleh tetap sih. Buat jago. Buat sukses. Buat hidup dalam segala macam. Oke. Itu bagus. Tapi. Pendidikan untuk menciptakan publik. Yang mantep. Itu yang kurang. Dan itu gak umum memang. Di dunia ini gak umum. Nah ini. Kececehan ini menjadi standar publik yang itu. Nah menurut gue. Ya. One of the biggest problem kita adalah. Tujuan itu. Satu belum ada. Ya. Tujuan untuk publiknya. Ada. Harus diset nih. Habis itu. Sorry to say. Ini harus dipaksakan. Untuk menjadi standar. I see. Nah dari situ. Habis itu baru turun-turunannya ada lagi. Macem-macem nih. Ya masalah-masalah disininya. Situ-situ. Kita bisa solve salah satu. Nah tapi dari situ juga gue. Itu dulu deh. Cuma gini Bang. Lu kan sempat minggung soal. Soal itu ya. Soal demokrasi pendidikan. Manusia dodol tadi ya. Kalau gue biasanya pakai. Bahasa keterbatasan intelektualitas. Lebih bagus battle of air. Iya. Keterbatasan intelektual. Orang-orang yang masih terbatas intelektual. Begitu juga dengan saya. Dan lain sebagainya. Oke. Ini menarik gini. Masalahnya kan. Background gue ekonomi ya. Background gue ekonomi. Dan gue melihat sesuatu ya. Exactal lah. Itungannya gimana. Mekanisme pasarnya gimana dan sebagainya. Ini menarik. Tadi sempat di Singgung Valley. Yang dia salah. Kita mau ngomong. Tapi Niana kepinteran. Langsung ngomong. Nanti tambahin aja. Kalau memang ada ini. Ini. Kita ngomong soal pendidikan ekonomi. Dan lain sebagainya. Jadi. Banyak argumen. Itu beda-beda. David Baker bereda. Karl Marx beda. Adam Smith beda. Itu kayak. Ada epicentrum tepi satu. Hounes beda. Dan lain sebagainya. Soal. Kayak telur dan ayam gitu. Pendidikan dulu atau ekonomi dulu. Apakah ekonomi yang akan memajukan pendidikan. Atau pendidikan yang akan memajukan ekonomi. Beberapa teman. Beberapa kenalan. Juga punya pendapat yang berbeda juga. Kalau gue selalu. Ada yang bilang. Ekonomi dulu yang dibangun. Baru pendidikannya akan maju. Ada yang bilang. Pendidikannya dulu yang dibangun. Maka itu. Maka itu akan berdampak pada ekonomi. Nah. Dan gue rasa menanyakan hal ini. Ke lu. Ke orang yang emang concern di bidang itu. Itu mungkin juga akan mendabah hasanah kita semua. Soal mana sih sebenarnya yang duluan itu. Mana yang duluan. Iya. Pendidikan atau ekonomi. Orang. Ya itu sih. Kurang lebih. Oke. Ini. Pertanyaan ini bagus banget. Dan penting banget emang. Dan untungnya gue udah mikirin ini selama 20 tahun. Dan semoga gue punya solusinya gitu ya. Berubah-rubah gak bang? Selama 20 tahun. Gak jauh. Gak jauh. Ada jasmen minor lah. Oh ini bagus sih gini. Ini bagus sih gitu. Tapi gak jauh. Konsepnya gini. Researchnya. Itu memang. Education tuh as a lagging indicator. Artinya apa? Bahwa ekonomi hampir di semua negara ya. Hampir di semua. Hampir ya bukan semua. Bukan semua. Hampir semua negara. Researchnya jelas. Ekonominya maju. Educationnya ngikut. Oke. Jadi belakangan. Oke. Ya setelah kaya dulu nih. Kaya dulu baru punya duit buat belanja. Buat pendidikan lalala. Gitu. Nah. Memang. Researchnya seperti itu. Tapi. Coba deh. Lo sebagai individu. Gue research juga. Kalau liat cek individu. Menurut lo gimana pendidikan? Oh gue gara-gara pendidikan. Gue bisa maju. Gara-gara pendidikan. Gue tanya orang-orang yang sukses. Jawabannya cenderung pendidikan dia. Yang membantu dia. Kayak lo juga tadi bilang gitu. Lo gara-gara ini gue bisa dapet. Ya mungkin bukan gara-gara zenius ya. Mungkin gara-gara lo ininya itunya segala macem. Akhirnya lo bisa berada di tempat lo berada sekarang. Nah. Jadi kayak ada. Tiap individu. Merasa. Bahwa pendidikan ngaruh buat dia. Banyak ya. Yang ngerasa yang udah maju. Pendidikan bukan berarti pendidikan yang harus formal juga ya. Pendidikannya. Nah ini berarti kan. Ada yang salah nih. Gimana cara ngeliatnya nih. Supaya yang tepatnya gimana. Gue ngeliatnya. Memang bener. Kalau mereka yang udah sukses. Mereka akan menghargai pendidikannya. Tapi. Masalahnya. Di situ. Pendidikan ini. Gak bisa lo pukul rata. Ya kan. Kualitas pendidikan yang lo dapet seperti apa. Dan bisa jadi suatu negara pendidikan kualitas berkualitasnya paling cuma 2% yang ada nih. Yang kena that kind of pendidikan. Oke. Itu satu hal. Kedua. Ternyata ada satu negara. Yang significantly beda sama trennya tadi. Sama riset-riset. Yang lainnya ekonominya maju baru pendidikan. Nah ada satu negara nih. Yang pendidikannya dulu yang udah maju. Oke. Ekonominya. Sejak tahun 2012 gitu ya. Itu Vietnam. Vietnam itu. Pisa skornya udah tinggi. Sejak awal dia ikut. Kalau gak salah 2012. Ekonominya masih di bawah kita. 2 per 3 per setengah GDP kita dulu. per kapitanya. Tapi dia ya Pisa skornya nih. Gak naik-naik. Ya bukan gak naik. Inilah. Fluktuasi lah. Fluktuatif. Fluktuatif di situ-situ lah. Tapi ekonominya terus-terusan. Bentar lagi nyalip kita. Vietnam. Dan kalau gara-gara Cina tutup nih kan bahasanya. Fabrik di Cina tutup. Para pindahnya kemana? Para pindahnya. Vietnam sekarang lagi banyak gitu. Karena mereka emang SDM-nya gila. Ya. Gila. Dan. Nah berarti poin gue apa disini. Berarti kalau gitu. Kita gak bisa menggeneralisasi. Memang ini bukan sains. Ini lebih ke. Bahasa gue engineering lah ya. Deliver the right kind of education yang kayak gimana. That's number one. Abis itu. Yang kedua. Bagaimana the right kind of education itu. Bisa diakses ke semuanya. Yang tadi gue bilang. Ada orang yang dapat pendidikan yang bagus. Ternyata karirnya jadi bagus. Karena pendidikan punya efek nih. Secara ekonomis buat mereka. Nah menurut gue. Emang bener. Ada pendidikan yang bisa dampak kayak gitu. Nah tinggal masalahnya. Bisa gak pendidikan ini terakses. Oleh semua. Bukan cuma semua pelajar. Tapi semua orang di Indonesia. Nah jadi. Dua hal disini gue liat. The right kind of education-nya kayak gimana. Yang kedua. Gimana caranya semua. Bisa mengakses that kind of education. Dan itu jadi dasar gue. Ya untuk berkarir lah. Dengan. Jadi dengan Zenius. Jadi bukan kadang-kadang suara orang bilang. Wah lu mah gara-gara emang punya Zenius. Jadi solusinya attack mulu. Attack mulu. Bukan. Gue attack in the first place. Karena gue belajar nih. Oh ternyata. Satu. The right kind of education-nya gini. Kalau gue mirip lah. Madi Lok. Kan basically dulu tahun Malacca juga di Vietnam juga. Jadi idola disana gitu. Satu. Pisa. Ya standarnya Pisa. Agak mirip nih sama Madi Lokan. Oke. Itu jadi. Nih. Right kind of education-nya gitu. Kedua. Gimana caranya membuat itu jadi rata. Dengan keterbatasan duit kita. Oke. Iya kan. Lu mau bikin rata nih. Tapi dengan gaya misalnya. Wah ini burunya mahal. Apa segala macam. Sekolahnya bagus segala macam. Gak sanggup. Sorry banget nih. Kita negara. Ya walaupun bukan negara miskin. Tapi tipis ke negara pendapatan. Kita kan baru middle income. Tapi di batas bawah gitu. Middle income. Berkembang. Berkembang atau bahasanya itu politically incorrect tuh sekarang kata. Iya berkembang. Sekarang-kurang ada tujuan. Siwe. Low middle income. Middle middle income. Low middle income. Yang berusaha untuk keluar dari middle income. Exactly. Nah berarti disitu harus ada cara nih. Gimana caranya the right kind of education itu. Bisa terimplementasi secara murah ke seluruh rakyat gitu. Ke seluruh rakyatnya. Nah that's the way to go menurut gue. Dari sisi itunya. Bisa jadinya. Ya tinggal apakah. Ya makanya itu yang gue perjuangin ya. Maupun secara politik. Ya maupun secara politik. Secara teknologinya. Atau segala macemnya. Supaya ini bisa kejadian. Karena gue sangat yakin itu bisa terjadi. Gue pernah datang ke Vietnam. Lihat dan sebagainya. Gue terpukau gitu ya. Terpukau dan. Bisa kita improve. Untuk Indonesia. Berarti lu sekarang pun benar-benar meyakini bahwa pendidikan itu bisa jadi trigger untuk kemajuan ekonomi. Yes. Sangat tapi gini juga ya. Dengan Vietnam sebagai benchmark ya. Ini bisa lu gitu lu. Ini bisa gitu. Ini bisa dan kemudian kita kenapa enggak. Dan kemudian ini juga ya. Kadang-kadang gini. Ini gue agak kemana-mana dikit ya. Kadang-kadang masalah di Indonesia itu ketika kita mau mencontek ya. Ini gue kenal juga mau mencontek nih. Nah ini juga nih. Gimana-gimana? Lu mau nanya apa? Penasaran banget nih. Gimana-gimana? Apa yang mau tanya sekalian? Oke. Soalnya gini. Gue suka ngeliat. Ada sistem yang bagus di negara mana gitu misalkan. Terus entah gimana ceritanya. Pemerintah kita tuh langsung main capelok aja udah. Nah ini disini bisa works. Kita bikin di Indonesia juga sama. Tuh anak-anak disana jauh lebih pintar. Jauh lebih teredukasi. Jauh lebih bahagia anak-anaknya. Problemnya nih Kak. Ini sependek pengetahuan gue lah ya. Ini correct me if I'm wrong lah ya. Karena gue ngeliatnya gini. Ya oke itu negara dengan keadaan yang mungkin ekonominya bagus dan lain-lain gitu loh. Bahkan kita bisa sampai ke hal yang paling mikro deh. Genetiknya lebih kayak gimana. Dan lain-lain. Nah tapi di Indonesia kan gak semudah itu ya untuk main ngecaplok aja gitu. Karena satu pulau aja nih. Itu bisa beda. Jangan kan satu pulau deh. Gue punya satu pengalaman unik. Gue SMA di Jakarta Pusat. Dan SMA di Jakarta Pusat lainnya. Di satu wilayah nih Jakarta Pusat. Itu bisa jauh banget kualitasnya. Nah. Terus apa lagi yang diplosok nih? Oke. Ini gue bahas satu-satu ya dari situ ya. Jadi gini. Jadi. Kalau kita di pendidikan. Itu biasanya kita pas melakukan assessment terhadap sistem. Entah sekolah, entah apa segala macam. Kita bagi-bagi nih. Ada kategorinya. Kategori level 1, 2, 3, 4, 5 lah. 1 tuh poor. 2 tuh fair. 3 tuh good. 4 tuh great. 5 tuh excellent. Oke. Nah, setelah pemetaan itu terjadi. Baru kita ada treatmentnya nih. Untuk satu naik ke dua caranya gini. Cara A lah gitu. Dua ketiga caranya B. Tiga ke empat caranya C. Empat ke lima caranya D. Kadang ketika kita mau meng-copy. Kita ngeliat, oh yang ini bagus nih pendidikannya nih. Oke, mari kita lihat kayak apa. Oh gini atau cara kerjanya gini-gini. Yang kita copy misalnya Finland gitu. Finland itu udah treatment D. Udah empat ke lima. Atau sedikit yang tiga ke empat. Gak cocok sama kita yang dari satu ke dua. Mostly kita satu ke dua by the way. Atau dua ke tiga sebagian. Dan Finland itu taxnya 50% ke atas. Nah ini dari si... Iya, iya. Jadi udah beda banget ini. Different beast lah. Banyak sekali yang berbeda. Contoh ya, gue cakap sangat tekuasius. Misalnya nih, Kita, gue pernah di dalam suatu conference ya. Gue berdebat sama educator Finland. Ketika gue presentasiin, Kita butuh gini-gini. Terus dia nanya, Kenapa harus begini banget kurikulum sampai segininya? Apa maksudnya sampai mendasar lah. Kadang-kadang gue gini-gini. Gini bos, Let's say kita mau bikin orang dari 0 ke 100. Lu di Finland, Itu bisa jadi starting pointnya 40. Karena udah ada culture-nya udah disitu. Pendidikan di keluarganya udah disitu. Dan sebagainya. Kita bisa jadi starting pointnya bukan di 40. Di minus 30. Ada hal-hal yang harus di-unlearn dulu. Basicnya kurang. Ininya kurang. Belum lagi gizi. Masalah segala macem. Nah, that's the thing gitu. Apalagi kita belajarnya, Apa yang gue tau lah ya. Biasanya orang Indonesia belajarnya, Lihat di Finland. Lihat di Singapura. Dua hal itu, Pertama, Dari sisi stepnya udah jauh. Contoh misalnya lagi, Gurunya. Let's say misalnya anak-anak disuruh belajar bebas. Belajar bebas merdeka lah gitu. Karena bahasanya. Nah, Mereka punya kebebasan untuk belajar segala macem. Gurunya dikasih kewenangan dan sebagainya. Itu bagus. Kalau gurunya setelah itu udah bagus, Dan kemudian anak-anak udah bisa tau arahnya kemana. Bagus dong. Karena mereka jadi efisien. Sesuai dengan keinginan masing-masing. That's a good thing. Tapi, Kalau di Indonesia, Misalnya kualitas gurunya aja. Misalnya gurunya sendiri, Kalau ngerjain soal UN dulu ya. UN Matematik. Gurunya sendiri masih salah. Gimana dia bisa bikin assessment untuk anak-anaknya. Kebayang gak loh. Iya, iya. Guru sendiri gak menguasai, Misalnya materi harus diajarinnya. Ini gak semua guru. Of course ya. Kalau ada guru yang kayak gitu. Dan dia harus ngasih assessment. Apa, Ngasih ujian gitu ya. Ngasih ujian ke anak-anak. Ya bisa jadi anak-anaknya di uji dengan soal yang salah. Iya kan. Gak sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kebutuhan sebenarnya. The real need. Karena kalau prinsip gue tadi cerah, Itu kan pengetahuan peta realita yang akurat. Kalau dia punya peta realita gak akurat sih guru. Di ujikan ke anak-anaknya. Iya semuanya. Terus, Terus, Jawabannya benar nih. Benarnya itu sebenarnya pengetahuan yang salah. Di threshold yang jelek. Di cluster yang gak benar nih sebenarnya. Gak benar gitu sebenarnya gitu. Nah itu satu-satu. Kualitas guru ya. Jadi itu stepnya. Jadi kalau satu ke dua tuh harusnya ada standarisasi secara nasional gitu. Untuk ujian dan sebagainya. Berarti lu ngerasa standarisasi itu jadi problem. Di republik yang kita cintain ini Bang. Iya. Kan gak ada standarisasi. Oh bahkan jadi problem aja belum ya. Kan gak ada. Dulu ada. Dulu ada. Kan dihapuskan. Oh. Iya. Kenapa dihapuskan Bapak Sabda? Karena memang di negara-negara maju itu. Trendnya udah mulai dihapuskan. Tapi untuk negara level 4 ini ya. Exactly. Level 3-4 ini harus. Sama-sama kayak gue kritik terus soal zonasi ini. Lu plak-plak-plak zonasi ini. Emang lu pikir kayak gimana sih infrastruktur yang di develop selama ini. Di salah satu daerah tuh namanya. Di salah satu daerah. Di Pulau Jawa. Gue gak mau sebut daerah aja. Ada tuh 6 sekolah di satu kecamatan yang sama. Salah SMA pun ada sampai situ. Nah itu tuh luar biasa sekali. Pejabat pendidikan kita. Gue bilang pejabat pendidikan yang gak spesifik siapa. Oke mantap. Terus banget. Iya jadi itu. Satu dari guru. Levelnya lah. Level kita dimana treatmentnya harus beda. Kalau lu emang step by stepnya dimana ya harus beda. Itu satu. Yang kedua biaya lah of course. Cost. Cost of education ya. Ya lu bilang tadi. Finan pajak 50%. Segala macam. Kita belum punya that kind of privilege gitu loh. Iya belum bisa. Tekstrasi. Kita masih negara. Ya pendapatan pas-pasan. Mau. Exactly. Pendapatan per kapita kita itu 4580 itu. Untuk jadi negara maju. Menurut standarnya World Bank itu 13.800 sekian. Jadi masih sejauh itu bos. Iya itu. Dan kalau kita mau ngikutin Singapura. Singapura GDP nya berapa? Nge 38-38 sampai 43 lah. Lagi 50 ribuan. Abis nge 450 ribuan. Masih jauh gitu. That's the thing gitu. Jadi kita harus. Inovasi kita dalam education ini. Mesti memikirkan sisi cost. Dan dari sisi gue. Kebetulan gue punya background juga di informatika. Of course. Salah satu yang harus nge-solve ini. Dengan teknologi. Yang bisa membuat. Ya misalnya nih. Kalau kita kan. Indonesia itu 3 juta guru gitu. Susah nih untuk 3 juta guru. Oke lah. Seribu guru paling bagus deh. Bisa dibikin lomba. Yang paling bagus dimana. Dibikin mereka available. Bisa diakses ke 60 juta siswa yang ada. Dengan teknologi. Dengan cara personalisasi. Adaptive learning. Personalized learning dan sebagainya. Sehingga mereka bisa mendapatkan. Kualitas guru terbaik. Ke semua. Semua orang gitu. Nah itu. That's the kind of innovation that we need. Karena kita. Kita negara. Ya gue bilang lagi. Negara pas-pasan. Jadi caranya harus dipikirin. Bagian itunya nih. Gitu. Gak bisa ideal-ideal yang dimimpi-mimpikan. Satana kan gitu. Itu menarik sih. Menarik. Karena kan. Iya kebiasaan banyak. Banyak regulator kita. Regulasi yang dibuat di Republik ini. Gak. R&D nya aja udah lemah banget. Karena mereka gak ngelihat. Kayak gimana sih. Culture kita. Society kita. Penyebaran infrastrukturnya. Kayak gimana dan lain sebagainya. Dan ini nih. Sering kita temukan di masalah pendidikan. Ujung-ujungnya. Apa costnya jadi sangat mahal. Penyebaran yang gak rata. Dan lain sebagainya. Padahal ada teknologi yang seharusnya jadi. Solusi atas jembatan. Dari lu sendiri bang. Semua masalah ini tadi tuh. Kalau secara sistematis ya. Kalau lu harus break down. Apa sih yang bisa kita lakukan nih. Buat memperbaiki. The whole problem. One by one. Step by step gitu. Pertama-tama gini. Standardized test bagi gue tuh penting banget. Standard kecerdasan tuh penting banget. Jadi supaya gini. Standard kecerdasan itu penting. Supaya kita punya dasar level kecerdasannya. Kita tau lah IQ. Itu mungkin datanya kurang tepat. Tapi kira-kira IQ kita 78,5. Nah isunya adalah banyak orang berpikir bahwa IQ tuh udah segini loh. Gak bisa di apa-apa ini susah. Bisa emang bisa naik ya IQ tuh. Nah gini. Kalau gue pribadi. Gue sering merasakan murid-murid gue. Dan gue pribadi. Juga bisa dilatih. Dan akhirnya bisa naik. Gue tes IQ. Kelas 4 SD itu 111. Pas kuliah 160. Tapi long duit tuh naik-naik. Gradually naik. Gue juga punya murid yang kayak gitu. Serius bang? Lu graduate? Gradually. Gue umur 8 tahun. 145 nih. Oh itu beda. Terakhir itu 131. Ya saya makut turun ya. Gue setak. Ini dari 118 jadi 160. Mana yang bener ini? Berarti gue makin bodo dong. Bisa jadi. Gue justru beruntung ya punya nyokap. Yang emang nyokap gue sangat-sangat mempelajarin lah buku-buku. Penelitian Asia ini itu segala macem. Sehingga gue dilatih banget tuh. Dari SD gue dilatih. Untuk gini gitu segala macem. Akhirnya 111. Terus naik jadi 123. 130. 136. 145. 154. 160. Berarti bukan soal genetik doang ya. Itu bisa kita train ya. Kalau gue ngeliatnya seperti itu. Dan gue punya murid juga. Yang paling sering gue ceritain. Karena gue bangga-bangga sama dia. IQ 85. Habis itu setahun gue geber. Ngingatin ini segala macem. Akhirnya diterima di Informatika ITB. Dan itu gak cuma 1-2 kasus ya. Ada banyak juga. Yang gak suka gitu. Nah jadi. Konsepnya gini. Memang IQ bisa ditingkatin. Banyak counter argumentnya. Bahwa. Oh itu bukan IQ bisa ditingkatin. Tapi emang lo bisa ngakalin. Alat testnya. Ada soalnya problemnya. Atau memang soalnya salah. IQ by definition itu seharusnya gak bisa berubah. Di tiap orang. Oke. Assuming IQ gak bisa berubah. Tapi kan ada caranya juga. Untuk bagaimana seseorang ini bisa memiliki bahasa gue. Itu kan hardware. Ini hardware nih. Itu hardware gitu ya. Udah fisiknya gitu. Tapi kita bisa install operating systemnya. OSnya gitu. Softwarenya. Di upgrade. Supaya walaupun IQnya segitu. Ya misalnya yaudah lah. Memorinya terbatas. Ini terbatas. Tapi softwarenya bisa bagus. Sehingga bisa memproses hal yang kompleks. Ya. Bisa juga kayak gitu cara berpikirnya. Dan itu ya kenapa gue milih brandnya Zenius itu sendiri. Ya karena itu. Karena we deal with the core intelligence itu. Gue gak terlalu peduli sama yang udah nanti. Woh data science gini gini. Yang paling penting fundamentalnya dulu. Karena fundamentalnya bener ini. Kemana-mana gampang lah gitu kan. Oke. Nah gitu. At least bisa. Mungkin tiap-tiap orang dari IQ ini perbedaannya di waktu yang dibutuhin. Ya kan mungkin IQ udah bagus. Dia butuh waktu mungkin ya sebulan, dua bulan cukup. Yang ini mungkin butuh waktu enam bulan. Tapi hasilnya bisa nyampe ke titik yang sama. Perbedaannya adalah berapa lama nyampe nya gitu. Tapi bisa gak? Bisa banget. Justru that's what I do in life. Dan gue riset bertahun-tahun dari tahun 2000an gitu ya. Untuk bagaimana exactly improve the core intelligence. Gimana tuh? Dan apa tuh core intelligence? Jadi apa dulu Peli, baru bagaimana gitu. Apa dulu, apa dulu, dan bagaimana. Gue lagi cunin ya. Terus gimana? Terus tiba-tiba. Wot of nowhere anak muda ini. Apa? Jadi kayak lu. Jangwe lah petasan jangwe. Apaan? Tasan berentet. Iya berentet. Benar gitu loh. Dibanting der. Itu kayak gitu dari kasih kita. Gue kayak bersih gak jadi tau gak sih lu. Gak enak kan. Ah. Jadi gini. Core intelligence itu. Gue balikin lagi ke cerdas-cerah asik. Cerdasnya dulu nih. Core intelligence itu ada di cerdas. Yang core-nya banget. Itu pola pikir. Logika. Semua orang merasa. Logika itu sebenarnya ada aturannya. Logika berpikir atau non-berpikir itu ada. Nah masalahnya kita pelajarin tapi gak nyadar nih. Itu masuk di logika matematika. Masuknya di bab ini. Gak sadar bahwa itu seharusnya bisa dipakai ke semua. Sebagian. Nah kecerdasan inti ini. Itu ada matematika dasar. Belajar tentang nantinya disitu hubungan logika. Logika antar something segala macem. Itu disitu. Verbal reasoning dan sebagainya. Kira-kira itu. Nah dengan mempelajari itu dengan benar. Basically lu bayangin efeknya. Kalau verbal reasoning orang bagus. Penalaman verbalnya bagus. Baca apa-apa ngertinya tepat. Oke. Di Indonesia sering banget bagi baca apa. Seharusnya pengarangnya maunya ke A. Interpretasinya atau kesimpulannya ke B. Baca A. Itu sering banget. Jadi lu ngerasain lah di Twitter gitu kan. Gue ngomong apa. Itu bisa di improve banget. Bisa asal disiplin segala macem bisa di improve. Kemudian matematikanya of course. Matematika itu bukan belajar berhitungnya. Itu kan cuma salah satu bagian kecil dari matematika. Matematika itu bahasa ya. That's a language. Untuk meng-convei akurasi lah. Atau apalah gitu kan. Itu bisa sangat membantu. Nah nanti ada kreativitas lah ini segala macem disitu. Tapi ini gak perlu banyak-banyak sebenarnya belajaran fair. Itu gak perlu banyak. Nah. Kalau cara gue mikirnya. How to improve this. Memang pertama ada enforcement dulu. Dari pemerintah sebagai. Misalnya kita UN. UN itu sebagai standar kurang bagus sih. Emang jelek ya. Gue bilang jelek. Terus juga eksekusinya juga jelek. Bisa dicontek. Bisa dibocor. Tapi bukan berarti standar itu sendiri is a bad thing. Iya. Jadi kita tuh harus bikin standarisasi. UN jelek. Tapi bukan berarti standarisasi kita hilangin gitu loh. UN jelek nih. Berarti kita gak usah pake standar. Yang juga itu justru ujiannya. Standar. Outputnya. Kita targetnya apa. Oke. Dengan target ini. Soal-soal gimana. Ya kan. Nah. Itu gue sebutnya standar kompetensi nasional SKN. Itu bisa diujikan di level SD, SMP, SMA. Dijadikan dulu standar nih. Nah. Abis itu bisa jadi govtechnya pemerintah kita pake. Untuk bikin alat platform ujian yang. Wah gak bisa bocor. Gak bisa dicontek. Bisa ada variasi soal dan sebagainya. Nah. Enforcement ini penting. Pertama. Karena standarisasi ini. Sorry banget ya. Gak semua guru begitu. Tapi gue sering banget ngeliat guru-guru. Kan suka submit banyak soal. Peratusan ribu guru gitu. Soalnya. Ya salah gitu. Menguji. Pengutamnya salah. Nah ini. Ini harus standarisasi. Karena menurut gue juga. Yang ngajar sama yang uji harus beda. Kalau bayangin kalau ngajar. Nguji juga ya. Nanti ini takritnya harus lulus. Ya gue kasih soal gampang lulus. For konteks KPI guru kita kayaknya harus jelasin juga deh. Iya. Jadi. Jadi lo bayangin ya. Misalnya gue jadi guru nih. KPI gue harus meluluskan sebanyak-banyaknya menurut gue. Gitu kan. Terus gue ngeliat. Aduh menurut gue kacau nih. Yaudah gue kasih soal gampang lah. Biar lulus. Kan gak pas kan. Nah jadi standarisasi harus dilakukan oleh standar kompetensi nasional. Ujian nasional. Ada enforcement dulu. Dan itu high stake lah. Bisa dipakai buat naik kelas. Buat masuk sekolah bagus nantinya. Dan sebagainya. Sehingga ada dorongan dulu untuk belajar nih. Udah itu satu. Habis itu. Ide gue adalah adanya konsep semacam wallet untuk masing-masing siswa. Wallet itu gak usah mahal-mahal. Mungkin gedenya 600 ribu gitu setahun. Wallet yang bisa dipakai silahkan. Untuk dibelanjakan ke berbagai macam attack yang udah dikurasi sama pemerintah. Nah itu bisa perusahaan kayak bisa apa segala macem. Nah dengan dana itu. Lu bayangin ya. Jadi satu standarnya ada nih. Dari pemerintah. Pemerintah yang melaksanakan segala macem. Oke push. Untuk jadi kepake lah. Buat naik kelas lah. Buat ini lah. Buat supaya hal-hal penting. Tapi kan pasti nanti pemerintah. Wah udah dikasih standar. Gurunya belum bagus. Terus juga pasti diprotes pemerintah. Kasih lah nih. Budget. Kasih wallet ke masing-masing. Entah si gurunya boleh spending. Atau siswanya boleh spending. Atau orang tuanya boleh spending. Kumpul nih semua. Siapapun boleh bikin nih. Untuk mengupgrade core intelligence. Dengan cara apapun. Jadinya. Akan ada lomba-lomba. Untuk siapa yang paling efektif. Untuk mencerdaskan seluruh Indonesia. It's market friendly kan. Jadi silahkan inovasi. Anak muda. Atau kumpulan guru dimana gitu kan. Dari manapun. Wah gue punya cara. Dan akhirnya bisa jadi. Oh gue ini cocok nih. Untuk ngajar di Aceh. Yaudah. Dia bisa jadi laku di Aceh. Karena paling efektif di Aceh. Kalau lo bilang tadi. Ini beda-beda. Oh ini mungkin buat orang-orang yang tipenya. Mungkin lebih suka belajar visual. Audio dan sebagainya. Silahkan inovasi laku di kalangan itu. Jadi akan ada banyak sekali inovasi. Entah swasta. Entah kumpulan guru. Entah apa segala macem. Yang bareng-bareng. Untuk berlomba-lomba. Bercara sekalian Indonesia. Dengan cara yang berbeda-beda. Dengan cara yang sekreatif mungkin. Apapun caranya. Yang penting targetnya. SKN itu pada lulus. Nanti. Kalau datanya udah ada. Udah kelihatan kan. Oh si A. Duitnya dipakai buat beli ini. Hasilnya begini. Si B begini-begini. Nanti kan masyarakat bisa nilain sendiri. Rating. Oh bagus nih. Kalau untuk anak yang kayak gini. Cocok nih pakai yang gini. Sebagian macem. Jadi disini gue bukan berkepentingan. Untuk Zeniusnya sendiri. Tapi semua attack. Yang ada dan yang baru. Silahkan berlomba-lomba. Mencerdaskan Indonesia bareng-bareng. Dengan suatu mekanisme yang fair. Untuk semuanya gitu. Soalnya gue ngedegarin ini sebenarnya. Konteksnya tuh gak cuman dipendidikan. Standarisasi as is di segala aspek. Bahkan ketika pendidikan kuliah tinggi. Perguruan tinggi udah keluar pun. Gue baru sadar. Waktu dengerin bangsa beliau juga. Problem kita itu luar biasa sekali loh. Dan ini fundamental gitu. Apalagi ngomong soal standarisasi. Gue pernah nih. Waktu itu gue ketemu orang BKN lah. Gue nanya. Karena dulu gue PNS ya. Dan gue angkatan pertama sekolah dinas yang CAT. Jadi ada sistem baru. Sistem tes yang baru. Nah ternyata tahun ke tahun. Standar dari soal. Bibit bobot soalnya itu beda banget. Jadi kayak rata-rata nilai per tahun itu bisa beda banget. Untuk satu institusi yang sama. Lu bayangin lu bisa dapetin orang. Pas gue pikir-pikir. Ini fatal loh kayak gini. Dan waktu gue tau. Yang lu bilang tadi ya bang. Yang nguji tes ya beda. Ini itu kan bisa menimbulkan resiko itu ya. Kayak nguji tes beda dan lain sebagainya. Gue ngeliat. Wih ini problem nih. Ini problem nih sebenernya kayak. Kok bisa? Dia bilang ke CAT tahun berapa mas? Saya 2000. Gue waktu itu CAT sekitar 2013. Di awal. Dan emang bentuk soalnya itu aneh. Aneh bukan ada deh. Tes wawasan kebangsaan ya. Kan empat pilar gitu. Tes wawasan kebangsaan. Yang ditanya waktu itu. Bagaimana peran Fiekong? Apa hubungannya peran Fiekong? Terus tanya selanjutnya. Politik air panas. Politik air panasnya Soviet gitu. Tapi gue orang yang diuntukkan dari CAT itu. Kenapa? Karena kan IP gue di stun gak tinggi. Dulu basenya di stun itu kan penempatan IP. Nah di tahun gue sistemnya ganti. Penempatannya berdasarkan hasil tes TKD. TKD itu CAT itu. Gue sih seneng. Tapi temen-temen gue yang lain kan. Wah gue udah 3 tahun nih belajar. Ujungnya kayak gue penempatan pusat akhirnya kan. Dulu tuh kantor yang tempat gue kerja 10 tahun tuh namanya Said Jen. Nah Said Jen itu dulu cuman ditempatin para cum laudeers nih. Nah tahun gue. Yang nentuin instansi itu. Hasil tes CAT itu. Jadi ada orang yang IP 3,7an. Itu ya ini ke daerah-daerah terluar. Karena nilai PKD-nya gak bagus gitu. IPK lo berapa deh BDW? IPK terakhir gue berapa ya? Gak sampe 3. Tapi gini menarik ya kok. Ngomong IP itu menarik. Gak jadi berarti lo berhasil karena tes CAT. Iya gue diuntukkan tes CAT itu. Karena di stun. Lo kan 275 deh gue nih. Lo satu semester tuh bisa kehilangan puluhan. Dan bahkan ratusan temen lo gitu. Karena mereka bener-bener no mercy. Gak ada. Lo gak sampe pek-pek bang. Nah gue termasuk mahasiswa yang struggle banget. Gue di Jambi ngerasa gue gak punya kompetitor. It's too easy for me bla bla bla. Masuk ke stun. Teman sebelah gue kuliah dimana sebelumnya. Stay TB. Sebelah gue FKUI. Kelas apaan ini gue? No pressure kan deh. Jadi gue tuh selalu ini D.O. Nah gue ini. Jadi kayak gitu terus-terus-terus. Sampai akhirnya. Gue sempat nge-tweet kemarin ya. Karena lo nanya sekalian. 254 gitu. Kan IP semester ganjel minimal 24. IPK semester 2. Semester 2 dihitung IPK itu 275. Jadi karena IP gue waktu itu 254. Dihitung-hitung. Gue butuh 3,61. Yang mana selama 5 semester gue gak pernah 3. Dan gue harus cumulot. Kalau enggak gue D.O. Dan gue lebih sudah. Artinya gue mengakhiri kuliah gue. Benang kumulot. Tapi ya itulah. Itu intermezzo. Nah ini bang. Masalah standarisasi ini tadi. Karena itu kerasa banget. Di tahun yang sama. Di tes yang sama. Institusi yang sama. Bahkan mungkin di company yang sama. Dengan hal yang tidak terkontrol kayak gini. Dan itu diakui institusinya sendiri. Kalau ada gap. Ada perbedaan. Istri gue kan setahun di bawah gue. Dan ternyata kualitas soalnya beda. Sangat berbeda. Itu baru setahun. Dan dia bahkan bisa spesifik ngomong. Soal tersusah tahun sekian. Kan gila sebenernya. Gimana menurut lu bang? Sebagai seorang edukator nih. Dan orang yang. Jadi memang bikin soal itu hal tersulit. Di bagian pendidikan. Bikin soal itu benar-benar soal tersulit. Karena kita pertimbangannya itu banyak. Mau menguji apa dari seseorang. Dan itu susah banget. Jadi gak gampang. Bagi gue tuh. Bisa jadi tuh elit banget lah. Orang yang bisa bikin itu. Dan itu gak. Sedunia itu jarang ya. Itu problem. Makanya itu disentralisasi aja. Karena talent yang bisa bikin soal bagus tuh dikit banget. Tersentralisasi aja. Tandarisasi. Nah ada. Bahasa gue standarisasi ada SKN. SKN itu. Setelah kompetensi nasional. Jadi yang fundamental aja. Itu bisa kita uji untuk SD, SMP, SMA. Dan bahkan standar lulus kuliah. Karena itu apa? Itu standar intelektual dasar. Core intelligence dasar tadi. Jadi itu kayak misalnya SG. Kita accept lah IQ Indonesia rata-rata 78. Nah tapi kan kita harus beroperasi dengan certain intellectual level dong. Ada standar minimalnya lah gitu. Supaya negara ini bagus. Bisa SDM-nya apa segala macam bagus. Nah itu jadi standar. Nah abis itu ada lagi standar yang kedua. Standar untuk yang spesialisasinya. Gue sebutnya SSN lah. Standar spesialisasi nasional. Spesialisasi itu maksudnya emang udah spesifik ke practical skills tertentu gitu. Misalnya contohnya ngoding nih. Gue bahasa pemrograman closure standarnya ada dong gitu segala macam. Nah di bagian ini. Kan kita pakai biasanya itu tadi. IPK apa segala macam. Tapi disini ada masalah juga. Lagi-lagi. Karena yang ngajar dan yang menguji adalah orang yang sama. Ya makanya standar bisa beda-beda. Kayak misalnya gue sebagai ini lah ya. Gue ngerekut orang gitu. Disini IPK 3,5 dengan jurusan yang sama. Dari kampus yang berbeda. Ini IPK 3,5 ini IPK 2,5 bisa. Jadi si 2,5 ini yang jadi lebih perform. Dan itu keras. Maksudnya banyak ditemukan di market. Banyak banget masalah yang terjadi. Exactly ya. Tapi ini gue agak OTW. BTW dikit. Sebenernya. OOT bang bahasa anak. OOT dikit. Maklum. Generasi X. Tauan. Udah OTW. BTW. OOT ya. Jadi gini. Jadi dengan masalah tadi. Karena ujian. Siapa yang ngajar dan uji. Jadi standar tuh bisa beda-beda. Dan bisa jadi. Gue sering juga ngobrol sama dosen. Gue punya mahasiswa 40. Yang pantas gue lulusin. Cuma 2. Gue kalau ngobrol cuma 2. Rektor gue ngam ke gue. Bisa omongan bapak gue. Bapak gue kan dosen kan. Apa nih gak ada yang sebenarnya bisa. Gue persis-persis. Nah justru itu. Ini sebenarnya bisa di couple. Bahasa gue di couple tuh dipisah. Yang ngajar siapa. Nanti standarisasinya sama. Biasanya ini bisa. Antar akademisi sama industri lah. Yang punya kebutuhannya apa. Kalau emang buat industri. Kalau buat emang dia nanti. Jenis-jenis mata kuliah yang untuk. Industrinya itu sendiri adalah akademik gitu kan. Silahkan sama akademisinya aja. Itu di standarisasi. Kalau bisa pada level nasional. Sehingga gue tau. Misalnya si anak ini. Oh dapet algoritma pemrograman. Nilainya B. Di kampus ini nilainya B. Akan sama. Karena standarnya sama. Itu satu. Nah jadi. Ini ada 2 hal yang gue pisahin ya. Pertama. Itu tuh menunjukkan masterinya dia. Nilai A, B, C nya itu menunjukkan. Oh dia emang level kemampuan di skill itu. Tapi memang. IPK ini. Juga menunjukkan satu hal lain. Yang juga penting. Which is. Biasanya ya. IPK bagus itu menunjukkan tanggung jawab dia. Untuk menyelesaikan. Apa yang udah diambil. Kemudian kerajinannya. Iya kan. Bisa jadi anak males. Tapi sebenernya pinter nih. Iya. Yang gak tanggung jawab. Aduh. IPK nya jelek nih. Biasanya kayak gitu. Nah. Gue kalau jadi. Ya gue sebagai pengusaha gitu ya. Kalau merekut. Biasanya gue campur. Oh. Anak males. Yang kreatif. Segini-gini. Biasanya tuh DO. IPK nya bisa 2 koma. Gitu kan. Tapi biasanya berkarir bisa bagus tempat gue. Tapi. Lo jangan kasih kerjaan. Yang ada data. Justru kerjaan yang susah. Yang challenging itu buat mereka. Nanti yang eksekusi sehari-hari. Biasanya IPK nya bagus. Yang clerical. Gak harus clerical. Tapi yang tanggung jawab. Biasanya project manajemennya bagus. Biasanya gue pisahin tuh. Ada tipe yang. Ya gimana ya. Building a team is an art lah. Itu beda cerita. Nanti kita ngomongin lagi. Building a team is an art. Gimana mencampur komposisi team. Dengan tepat. Bagi gue itu. Itu my art sih. Dan akhirnya mendevelop sesuai dengan yang cocok. Menarik sih. Bahas IPK. Bahas IPK. Ya kan lagi rame juga kan. Ya 2,3. Nah. Gue tambahin dikit ya. Ide gue untuk ini adalah. Untuk standar skills. Menurut gue. Bagusnya. Ada ya standar ujian skills. Ini terpisah aja. Gak usah di kampus. Sebagai macam. Ujian terpisah. Jadi mau dia. Ujiannya ini. Ini bisa menjadi. KSKS. Diakumulasi. Sebagai macam. Jadi. Apa ya. Jadi gak ada lagi nih. Kebingungan orang. Kalau HR tuh bingung. Ini standarnya gimana. Nah. Tapi. Belajarnya bisa dimanapun. Gitu loh. Oke. Ya nanti bisa kita. Omongin lebih detail lah bagian ini. Jadi. Belajar tuh sekarang. Ini paradigma nya udah baru kok. Zaman dulu tuh. Ya udah. Lo belajar di sekolah. Di kampus. Itu sumber informasi utama. Sekarang mau belajar lo bisa di kampus. Di keluarga. Di kantor. Di magang. Di online. Banyak banget. So. Belajar seharusnya bisa dimanapun. Ujiannya ini. Seharusnya idealnya bagi gue kayak gitu. Nah. Dari situ. Kelihatan lah. Kan. Standar-standarnya kita gimana. Detailnya gue punya konsep. Wah. Itu. Banyak lah. Di roadmap nya pun udah lo siapin ya. Ada lah. Ujung-ujung lah. Itu. Tapi gue penasaran. Lo kan udah ngomongin soal problemnya. Identifikasi masalahnya. Gini. Lo ngomong latar belakangnya. Idealnya kayak gimana. Terus. Poin per poin. Solusi yang bisa kita ambil gimana. Kayak gue nangkep tadi. Kita gak bisa main capok aja. Kita harus ngerti dulu. Bagaimana lingkungan kayak. Biar banyak lah hal yang dipikirin. Nah. Sebentar lah lo sendiri kan. Peran. Kehadiran lo dalam pendidikan itu kan. Dari platform yang udah lo buat ini. Yang. Akan. Bangkit lagi nih. Ada gak bang. Ngaruhan antara. Zenius yang mau lo develop sekarang. Sama. Semua yang lo bicarain tadi tuh. Ada. Apakah itu yang mendasari lo. Lo punya. Punya semangat untuk. Ngerunning Zenius lagi. Or. Lo buat Zenius nya baru. Ah ini nih. Masalah gue nih. Gitu. Yang kedua. Gak tau lo buat nih Zenius. Gue harus nyari ini. Sesuatu yang bisa gue narasikan. Gue penasaran. Karena kan. Wah ini terlalu terstruktur ya. Maksudnya. Tentu kita penasaran kan. Apa yang mau dilakukan seorang. Sabda PS. Selanjutnya dengan Zenius. Yang mau dia. Buat lagi. Yang orang bilang bangkrut. Yang dia bilang. Gak bangkrut. Lagi berhenti sebentar. Lagi berhenti sebentar. Jadi. Apa bang kontribusi Zenius dari semua yang lu bicarain tadi yang masalah solusi ya. Oke. Gue mau klarifikasi dikit. Jadi yang PT lama. Memang rencananya mau ditutup. Oh close. Berarti secara legal. Emang. Ya nantinya belum. Tapi belum. Belum proses ya. Di close ya. Tapi nanti yang baru. Akan apa. Ya inilah. Beli aset-aset yang lama. Pindahin. Terus kemudian planning baru lah. Itu gue klarifikasi dikit. Nah. Terus kalau. Apakah. Jadi. Zenius ini. Duluan. Apa. The problem. Yang membuat Zenius ini hadir. Atau Zenius hadir. Oh kita harus cari masalah. Yang nomor dua itu orang PR gitu. Cari narasi. Cari narasi. Asas solusi. Ya biar kita relevan nih. Ya kerja-kerja gue lah. Nah. Gini ceritanya. Kan. Ya. Backgroundnya tuh. Memang waktu gue dulu. Apa ya. Kuliah ya. Kuliah gue diajarin untuk belanja masalah. Ya gue baca talama laka. Semangat. Terus abis itu belanja masalah nih. Kan. Apa ya. Quarter life crisis. Lu tau belanja masalah apa? Enggak. Oh. Ya kalau gak tau ngomong. Ini mau nanya. Jadi belanja masalah tuh apa gak? Iya jadi quarter life crisis lu tau gak? Ya umur 25. Ya sekitar umur-umur sekitulah 23an gitu kan. Kan jati diri. Oh gue mau ngapain dalam hidup gitu-gitu kan. Gue juga mengalami hal itu of course. Nah mengalami hal itu gue mau ngapain dalam hidup gue nih. Karya gue apa? Mau kemana dan sebagian-sebagiannya. Nah gue belanja masalah lah. Belanja masalah itu adalah gue baca segala macem lah segala macem liat tau teori. Dan kemudian lihat masalah-masalah yang ada di Indonesia apa. Kalau gue mau berperan, berkontribusi. Di bagian mana nih gitu. Lihat masalah-masalah yang ada. Oh disini nih. Oh disini. Nah gue cari masalah yang paling relate sama gue dong. Yang paling ya gue bisa, punya kemampuan dan sebagainya. Nah gue belanja masalah. Dan dari situ gue menemukan. Gue keliling-keliling tuh by the way. Gue keliling-keliling disini. Nanya pengusaha lah. Nanya inilah. Nah salah dua. Salah dua. Tiga lah ada tiga mentor gue. Ternyata yang paling connect sama gue gitu ya. Itu adalah dulu guru gue. Guru bimbel gue yang punya SCC Jakarta itu Pak Medi. Kemudian Pak Soni Sugema sendiri. Yang punya seluruh SCC-nya nasional. Sempat juga gue ngomong sama Pak Purdy. Yang dulu pendiri prim agama. Dan akhirnya sekarang prim agama jadi punya kita. Nah yang paling. Yang salah satu yang paling berdampak sama gue adalah ketika gue ngomong sama almarhum Pak Afwad Hassan. Itu mantan menteri pendidikan. Gue ngobrol di kantornya ambil Garfield. Berapa jam gue lama banget. Dia juga garfi soalnya gitu. Nah gitu kan. Ngobrol soal pendidikan. Nah beliau bilang bahwa kalau misalnya pendidikan itu. Diceritan lah masalahnya ininya gini-gini segala macam. Harusnya gimana kira-kira bisa idealnya gimana. Certa panjang lah istilahnya dapat. Dibilangnya gini bahwa kamu tuh kalau mau ke pendidikan. Kamu harus komit nih 30 tahun lah kira-kira. Jangan-jangan dimikir ya namanya anak muda. Mikirnya wah politik nih apa politik. Maksud politik. Jangan-jangan dimintri 5 tahunnya diganti-ganti lu. Kalau udah bagus-bagus tahun depannya. Periode berikutnya nanti diganti. Nah dari situ. Gue dapet banyak ya. Of course lah dari mantan menteri pendidikan. Gue dapet banyak hal doang yang bisa gue liat. Terus gue analisis secara ekonominya juga. Costnya gimana dan sebagainya. Nah Pak Fuad bilang. Coba kamu komit berani gak 30 tahun untuk pendidikan. Oke. Kalau oke. Terus jalannya apa pak? Ya kamu loh pikirin sendiri. Kalau saya ngeliat udah jelas. IT itu bisa jadi salah satu teknologi lah. Yang utama gitu. Nah dari situ gue ngeliat. Abis itu gue terusin ya riset kan. Riset, 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 riset segala macem. Lala. Kalau gue ngeliat. Dari riset apa segala macem. Memang standarnya di Asia itu. Satu. Standarisasi penting. Abis itu teknologi untuk bikin ujiannya. Gak bocor. Gak bisa di apa segala macem. Gak bisa diakalin dan sebagainya itu penting. Yang kedua lagi-lagi teknologi sebagai alat membantu akses ke semua orang. Tapi ini gue mau nekanan ya. Gak sembarang akses itu penting. Misalnya bukan gak penting. Bisa jadi gini. Namanya etek education technology. Itu harus education first. Oke. Bukan tech first ya. Bukan tech first. Bukan. Education first ini dulu nih. Abis itu technya baru cari yang cocok. Karena ada. Kalau lo bayangin ya. Kalau akses udah merata semua. Di isinya racun ya. Gampang racunan semuanya cepat gitu kan. Jadi isinya. Mati. Education dulu ya bener isinya. Baru abis itu penyebarannya gitu. Nah. Memang dari situ mulanya. Jadi gue. Ya itu tadi. Gue selalu melihat. Kan sebenarnya itu perjalanannya itu dari 2000 sampai 2004 lah. 4 tahun. Gue merakuan research-research ini. Belum lahir. Sampai akhirnya. Oh solusinya begini nih gitu. Jadi solusinya begini nih. Nah itu solusi itu sebenarnya dari awal gue udah kepikiran. Ini solusi yang bisa dijalankan di private sector. Yang gue. Ya waktu. Buat cari duitnya gitu ya. Dan solusi untuk di public sectornya gimana. Oke. Gitu. Udah punya gambaran dasar lah. Nah abis itu. Pelan-pelan gue ngelihat bahwa. Karena gue dulu belum kepikiran tentang public sector. Gue nunggu aja dulu. Gitu kan. Siapa nih menterinya. Pihakannya gimana. Tapi kok lama-lama. Ke arahnya malah. Sonnya gitu. Akhirnya jadi. Jadi akhirnya yaudah. Of course private sectornya buat gue cari duit disini. Tapi gue bukan cari duit itu dengan cari nanti minta proyek atau apa-apa. Enggak. Gue yang gue. Proposal-proposal gue. Sifatnya tuh yang sifat wallet tadi. Jadi ada wallet. Mungkin dari APBN apa segala macem. Ada CSR gitu ya. Ada dari perusahaan dan segala macem. Ini bisa di perebutkan dengan sehat. Dengan start rate yang bagus dengan sehat. Itu cari gue untuk di private sectornya. Public sectornya. Of course gue juga ketang kerja gitu. Di public sector ini. Contohnya misalnya gue juga terlibat di Kadin. Kemudian. Ya kemarin-kemarin buat mereka-mereka yang mau mencalonkan diri. Itu gue bantuin program-programnya. Kira-kira bisa gimana. Bapak sabung ayam. Bang Sabda itu kalau gak salah gue sempat liat di berita. Tim Ganjar. Boleh diomongin gak? Boleh gak sih? Ya boleh lah. Orang kata di berita. Ada di berita Sabda PS Ganjar. Gara-gara itu dianggap lah. Karena cocok logi internet ya. DPS Ganjar. Kania Ganjar. Jadi gitu. Nah ujung gue juga. Peri juga. Bukan. Jerome. Oh pantes. Kok jadi ke Jerome? Semuanya jadi Jerome sekarang. Lucu. Jadi lu pun dalam segala konteks pun lu bantu lu iniin lu. Ya jadi dalam kapasitas apa. Of course Zeniusnya gue. Zenius sebagai salah satu solusi gitu kan. Nanti gue berharap juga ada tandingan-tandingannya juga. Gue bilang tadi kalau udah sistemnya bagus. Inovasi pertandingan inovasi ini akan sehat. Dan bagus gitu kan. Gak apa-apa. Tapi gue juga bantu nih. Ada dua ya. Satu nanti mungkin kebijakan pemintaan harus gimana. Gue kerja-kerja lah kayak gitu. Yang kedua Kadin. Kenapa Kadin? Ya karena ini industri. Kalau misalnya pemerintah yang gak bisa maksa. Yang punya kebutuhan akan SDM siap sih? Industri kan. Nah jadi industri yang bisa punya negotiating power. Negotiating power untuk. Oh gue butuh SDM kayak gini. Nah masalahnya kan gak banyak perusahaan yang harus gimana sih nyarinya. Dan segala macem. Nah padahal mereka bisa nge-set the standard. Karena basically this is the buyer's market lah ya. Basement itu bahasanya artinya bahwa mereka punya kekuatan untuk ngerekrut. Nah padahal. Dan dalam posisi ini. Mereka bisa dong nge-set. Karena apa? Indonesia itu sorry to say. Gak akan belajar kalau gak kepaksa. Oh ya. Sorry banget nih. Majority kayak gitu. Bahkan gue juga orangnya kayak gitu kadang-kadang gitu kan. Nah kalau gak kepaksa gak belajar. Jadi alat pemaksaannya itu dengan cara apa? Dipaksa dulu. Abis itu mungkin abis itu ada inovasi. Jadi oh ternyata suka nih. Kadang-kadang kan suka. Awalnya kita gak mau begitu nyeblong. Ya ternyata enak nih. Tapi harus ada dorongan dulu nih untuk mau. Kalau untuk SD sampai kampus itu SKN tadi ya SSM. Nah kalau untuk industri. Industri tuh bisa nih. Untuk nge-set the standard sebenarnya. Karena mereka oke gue ngobrol sama HR. Gue pasang satu posisi yang ngelamar 500. Satu posisi doang? Iya buat satu orang doang. Yang ngelamar 500. Karena ya lagi buyer's market lah istilahnya. Mereka lagi punya kekuatan bergening power yang lebih tinggi kan. Jadi gue mikirnya. Kalau gitu gue kerja aja sama industri. Bantuin mereka untuk melakukan perekrutan. Dan dari situ ngasih stat-stat standarnya. Bantuin untuk ini. Stat-stat standarnya dan testnya. Sehingga apa? Akhirnya terpaksa dong kalau gue mau cari kerja gue harus belajar. Belajarnya apa? Ini. Gitu. Nah ya. Jadi. Well gue kira-kira di tiga itulah. Di private sector. Private sector yang micro company-nya. Business news-nya. Dan network-nya gitu kan. Yang kedua. Working with industry. Dengan kadin. Yang ketiga ya whatever. Yang apa. Siapapun yang nantinya membutuhkan kebijakan. Tentang pendidikan. Yang mau. Setujulah dengan ideologi gue gitu. Gitu. Mantap. Ada pemikiran. Ada kritik. Ada ini enggak. Kayaknya di selanjutnya deh. Di selanjutnya. Emang selanjutnya apaan? Sebenarnya tadi gue sempat kepikiran sih. Waktu lo mention soal. Oke pembuat soalnya beda. Dan itu maksudnya pembuat soal di institusi yang terpisah. Tapi kan tetap yang ngajar sama. Nah bagaimana dengan nasib guru-guru ini nih. Yang tadi lo bilang. Kualitasnya belum tentu bagus gitu loh. Which means dia akan mengajarkan hal yang salah. Bagaimana dengan. Bagaimana secara pemerintah menghandle guru-guru ini gitu. Nah jadi kalau dari konsep yang gue ajuin tadi kan. Ada SKN nih. Ada SKN yang harus dikejar. Nah kemudian guru-gurunya itu dikaitkan dengan prestasinya. Dengan prestasi muridnya. Gue biasanya mengukur kualitas guru dari prestasi muridnya. Nah walaupun gue juga punya konsep. Kalau dibutuhkan ada SKGN. Standar kompetensi guru nasionalnya. Ya gurunya sendiri harus CCA dong. Kalau bahasa gue gitu kan. Gurunya sendiri harus CCA dong. Ada standar yang ini. Mereka ya apa. Untung memenuhi itu. Nah pertama. Dengan tadi. Dengan model wallet tadi. Gue sebutnya EduPay gitu kan. Itu kan sebenarnya. Anak-anak punya lah bahan. Untuk belajar di rumah. Segala macam-macam. Masing-masing. Nah pendidikan itu. Bukan cuma soal kognitif. Ini ada tiga ya. Kognitifnya itu mikir. Pengetahuan, mikir dan sebagainya itu kognitif. Yang kedua itu afektifnya. Merasa segala macam. Yang ketiga itu psikomotorik. Gitu ya. Kira-kira gitu lah campuran. Nah sebenarnya. Di sini. Gue bukan berarti. Wah guru jadi gak butuh lagi nih. Enggak. Di bagian. Misalnya ad tech, teknologi segala macam. Bisa ngasih konten bagus. Itu ngisi bagian mostly kognitif. Oke. Tetap murid-muridnya butuh personal touch dari guru-guru ini. Motivasi. Guru-guru tuh ya. Kalau gue peran gue. Misalnya ini kan gue ngajar di Zenius. Sudah ada Zeniusnya nih. Guenya sendiri pas ngajar live tuh gue ngapain. Mostly bikin mereka termotivasi. Bikin mereka. Gue kasih. Apa ya. Buka jalan mereka gitu. Buka jalan supaya. Oh ternyata mereka ngeliat ini seru. Ngeliat itu seru. Ngeliat itu seru. Ngeliat itu seru. Jadi men-trigger curiosity mereka. Ketertarikan mereka sebagainya. Atau membuat mereka jadi ambis yang sehat. That's what I do. Nanti sisanya itu paling 10% gue lakuin. 90% memang udah recorded lah bahasanya. Asynchronous learningnya mereka bisa belajar sendiri. Independent. Once mereka udah tertarik. Apa segala macam. Personal coaching. Apa segala macam. Itu motivasi udah ada. Gampang mereka belajar sendiri. Belajarnya jadi lebih gila. Nah menurut gue. Di situlah pembagian peran antara bagaimana peran guru di lapangan. Dengan all the teknologi yang ada gitu. Attack lah ya bahasanya. Nah itu bisa sangat. Dan itu pun gue lakukan di primagama ya. Primagama dengan ratusan cabang-cabang offline nya. Guru-gurunya bukan berarti gak berguna ya. Tetap. Monitoring. Personal coaching. Oh kamu tuh selesai disini-sini. Segala macam. Tapi kan ada bantuan artilernya. Udaranya lah gitu. Serangan udaranya ya ada jenisnya gitu. Karena jenisnya mereka belajar. Bahasa think tank politik banget. Serangan udaranya gitu. Serangan udaranya itu ada jenisnya. Tapi jaringan offline itu penting. Jadi gimana pun juga ya. Ini data gue adalah. Attack itu sendiri memang kadang-kadang ya bagus. Anak-anak kalau udah belajar oke. Tapi pas mau mulainya. Kadang-kadang tuh. Aduh gue tau. Gue perlu belajar. Dan ini bagus. Gue bisa belajar ini. Cuman pas mau mulainya. Kalau gak ada yang nge-trigger nih. Suka males mulai gitu. Nah guru-guru offline-guru offline ini. Bisa menjadi. Justru jadi kayak guru-guru yang jadi apa ya. Inspiratornya. Jadi fasilitatornya. Jadi personal coach lah gitu. Buat anak-anak. Jadi perannya dari guru jadi lebih. Coach and mentor gitu. Tetap sangat dibutuhin sih. Oke. Mungkin terakhir ya. Karena durasinya udah sejam lebih gak kerasa. Kayaknya ini podcast terpanjang ya. Gue pengennya 4 jam. Kayak Jorogen. Tapi ya. Gue jujur gak tau Jorogen siapa. Tapi ya udah. Feli ini bukan. Ini ya. Gue kerja sama Feli udah setahun lebih. Feli juga kerja sama Abang Sabda. Dia ini bukan orang bodoh. Dia pinter banget. Tapi kadang bodoh sekali ya. Enggak gue gak kronik li online. Enggak. Lu kebanyakan gak ulamakaninya sih. Jadi kurang-kurangi. Jorogen gak tau Jorogen. Itu PR lu lah. Pin-pin blo. Pin-pin blo. Ini. Mungkin classic question ya. Tapi gue rasa penting banget. Endgame seorang Sabda PS. Sebenernya gini. Endgame gue sesederhana bahwa gue mau meneruskan cita-citanya. Kakek opatan. Oh. Oke. Gue ketika baca Madelok tuh bener-bener sangat-sangat. Ngerasa waktu kuliah gitu. Baca ngerasa bener-bener. Apa ya. Mungkin cringe ya. Tapi kayak kebakar gitu. Kebakar bahwa. Oh bahwa semua rakyat Indonesia. Pemuda Indonesia harus membaca buku ini. Harus memiliki kepala pikir ini. Sebagainya macam. Sesederhana itu. Dan gue happy dengan itu. Dan gue translate dalam versi modernnya. Mungkin tanpa malaka zamannya kan belum ada ini. Belum ada itu. Nah setelah gue belajar ada ini ada itu. Jadi CCA lah. Dan di zaman ini lebih memungkinkan doang. Ada internet. Semua orang punya akses. Tinggal caranya nih. Karena gue berpikir bahwa. Gini. Nanti di zaman nanti. Bisa jadi udah ada AI. Ya. AGI apa-apa gitu. Udah bisa doing a lot of things lah. Jadi manusia tuh. Apa ya. Mostly. Lebih butuh meaning. Lebih butuh apa ya. Hiburan yang. Apa yang trigger ini dan itu. Jadi endgame gue. In short adalah. Gue pengen. Masyarakat yang CCA. Karena gue tuh suka sebel gitu. Sebel aja sih. Kadang-kadang sesederhana. Ini orang berantem gak nyambung. Yang ini ngomong kemana. Ini ngomong apa. Abis itu. The fact bahwa mereka berantem sendiri. Gue kadang-kadang. Ini kan sebenarnya gak perlu lo berantemin. Ini cuma salah interpretasi. Atau apa gitu. Atau kadang-kadang gini ya. Gue kadang-kadang juga kurang suka. Misalnya ada doang. Orang nih. Wah ini bodo nih. Padahal gara-gara gak tau sesuatu hal yang kecil gitu ya. Karena gue bedain. Antara gak tau pengetahuan. Misalnya nih. Gak tau pengetahuan. Sama. Emang cerdas. Jadi kan kalau cerdas tuh mikir. Kalau pengetahuan gak tau. Kan bisa aja emang gak tau gitu kan. Ya gue tuh. Gue benarik nih. Karena berantem gue kan suka berantem. Salah satu orang yang menikmati itu ya. Karena hidup gue gak mau. Jadi kadang. Kadang tuh gue masih inget. Masih inget apa yang Bang Sabda bilang. Jangan lupa yang kita lawan tuh bukan orang bodohnya. Yang kita lawan tuh kebodohan ya gitu. Jadi kadang. Waktu mau terlarut nih. Wah gue hantem nih. Enggak gak gak. Tapi. Ya masih muda. Masih muda. Belum mau 50 kayak Bang Sabda. Jadi. Orang ini vampir. Gue setengah jalan loh. Masanya 25 ke 50. Tapi bener banget. Gue suka banget. Sering gue sebut itu. Perang itu lawan kebodohan. Bukan orang bodoh. Bukan orangnya. Tapi kebodohannya. Kebetulan orang-orang ini ada yang terjakit. Penyakit kebodohan ini. Mari kita obatin gitu kan. Bukan kita berantin. Gitu. Nah dan. That's my style. Dalam bayangan gue. Kehidupan masyarakat. Itu seperti itu. Dan gue punya background juga antropologi kan. Jadi gue juga mengerti gitu. Secara antropologi. Kenapa sih kita punya kecedungan kayak gitu. Nah. Dalam bahasa. Apa. Dalam. Dari sisi antropologisnya. Gue ngeliat. Kan gimana pun juga. Manusia itu berevolusi. Dengan berbagai macam. Segalanya. Akhirnya kita sukses nih. Spesies yang dianggap sukses lah ya. Genetiknya itu. Genetik yang kita punya sekarang. Itu hasil dari evolusi. Ketika zaman ini jauh berbeda dengan sekarang. Kita masih hidup di goa. Kita masih hunting. Gadaringan segala macam. Dan bisa jadi. Bukan bisa jadi. Udah banyak banget kasusnya. Dimana genetik-genetik ini. Tendensi-tendensi kita. Behavior kita. Dan sebagainya kita. Itu udah gak cocok lagi. Gitu. Di zaman sekarang tuh banyak banget ya. Kayak agresivenessnya kita. Ininya kita. Banyak lah. Gak cocok. Kalau makan. Wah sukanya gula. Apa segala macam. Atau kolesterol yang banyak. Itu. Sekarang. Go food 24 jam. Segala macam. Bisa obese. Bisa diabetes. Bisa apa segala macam. Banyak yang udah gak relevan. Nah. Menurut gue. Salah satu fungsi pendidikan di sini. Adalah bagaimana kita bisa menjinakan. Gen-gen kita. Yang udah irrelevant. Yang udah obsolete. Untuk bisa. Perada deban. Perada deban tetap ada. Jadi. Serius. Karena gue ngerasa. Kalau dibiarin lagi nih. Perang dunia tiga. Bisa jadi terjadi nih. Dan kalau kita perang dunia tiga. Gue gak tau udah berapa juta. Atau bahkan miliar. Manusia yang kena gitu kan. Kan. Apa ya. Ada ketakutan lah. Terhadap civilization. Apakah homo sapiens ini bakal langgeng. Gitu kan. Gue punya ketakutan itu. Nah menurut gue. Untuk mengatasi hal itu ya. We have to. Apa tuh. Tame gitu. Kita harus ngejinakin nih. Gen-gen kita yang obsolete ini. Dengan pendidikan. Or nanti kalau udah jadi nih. Ralingnya Elon Musk. Ya bisa. Gitu kan. Agar masyarakat tetap civilize. Makin civilize. Anda dimasukkan chip. Oke. Thank you banyak Bang Sabda. Udah mampir. Thank you banget udah diundang. Mungkin bakal ada episode-episode selanjutnya. Dan Bang Sabda juga. Oke. Terima kasih semua. Untuk Malakan yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Kami butuh AdSense. Dan iklannya jangan di skip. Mau 40 menit lu tonton. Misalnya ada iklan video klip India. Lu tonton. Ada lu. Gak ada gue. Yaudah itu aja. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.